Warisan berdarah jelit 2. Saat matahari terbit, Tan Kui dan Li Ching serta putranya kembali ke sungai untuk mandi, setengah jam kemudian, mereka selesai mandi. Bagaimana menurutmu Ching Moi, benarkah perkataan Xiao Tai Hap bahwa tingkatannya berada di bawah Xiaoyan? Tentulah tidak, Kui Ko, kalau mau dicari orang tersakti saat ini, tiada lain Xiao Tai Hap lah orangnya, kenapa engkau begitu yakin? Karena menurut hitungan 2 dari Sam Chu akan dapat mengalahkan Bun Liong Tai Hap. Oh, begitukah, lalu apakah menurutmu, dalam ilmu silat, aku akan seimbang dengan Xiao Tai Hap kalau itu, aku tidak bisa memberikan penilaian, Kui Ko. HMH, baiklah, marilah kita lanjutkan perjalanan ke manakah kita hendak pergi Kui Ko? Kita ke kota Chang'an saja. Apakah kita akan menetap di sana? HMH, mungkin, di sebelah utara kota, ada sebuah lembah yang bagus untuk mendidik putramu, baiklah Kui Ko, tapi sebelum kita ke Chang'an, kita terlebih dahulu ke Lota Bicu. Untuk apa kita ke kota Bicu? Saya ingin supaya Kui Ko mempecundangi Xiao Yan Tai Hap dan mengambil pedangnya untuk dimiliki Bun Liong. HMH, kalau begitu, marilah kita ke sana sahutan Kui, lalu dengan gerakan kilat, keduanya meninggalkan hutan, selama perjalanan menuju kota Bicu, jalinan asmara dua dedengkot hektu itu makin hangat dan klop, walaupun umur keduanya selisih jauh selama dua-dua tahun. HMH, sebagaimana biasa bekerja di kantornya untuk menyelesaikan administrasi dengan para pelanggan? Yao Yan Tai Hap, keluarlah kamu teriak suara sangat keras penuh kekuatan Sin Kang, sehingga membuat beberapa Piao Su bergetar, mereka segera menoleh pada kakek yang tiba-tiba muncul di depan Piao Kiok mereka, namun NAA saat bertemu pandang dengan Tan Kui, mereka menjerit sambil menutup mata, dan beberapa orang menjerit kesakitan sambil menutup mata, Mereka yang menjerit yang sontak mengerahkan Sin Kang, namun tidak mampu bertahan, sehingga mati mereka pecah meletup. Siapa kamu orang tua teriak Hon Hang Fe I dengan, namun saat beradu pandang dengan Tan Kui, keduanya langsung terlibat pertarungan adu Sin Kang yang sengit, tak ayal bagi Hon Hang Fe I, Sin Kangnya masih di bawah tingkat Tan Kui yang kosan ini. Keluk, dua bola mati Hon Hang Fe I pecah. Haaat, teriak Hon Hang Fe I menyerang dengan Min Ling Xie Bun Sian, Dewa Sastra menulis titah, namun Tan Kui berkelit dan mencoba membalas dengan tidak kalah dasyatnya, Hon Hang Fe I yang hanya mengandalkan pendengarannya, menangkis dan mengelak. Pertempuran bergerak mencapai seratus jurus, walaupun jurus Hon Hang Fe I merupakan ilmu luar biasa, tapi karena Sin Kangnya masih di bawah Tan Kui, membuat Hon Hang Fe I sulit mendesak lawan, dan asnya, kehebatan ilmu itu tidak maksimal, karena hanya mengandalkan pendengaran, kelemahan ini membuat Hon Hang Fe I terdesak hebat. Ayah, ini pedang ayah, teriak Hon Bigo At. Sambil melempar pedang pusaka Hon Hang Fe I, Hon Hang Fe I dengan pendengarannya meraih pedang dan langsung menyerang dengan ilmu pedangnya yang luar biasa. Sampai 50 jurus Tan Kui dibuat bingung dan kelabakan, hanya berkat ginkangnya yang luar biasa hingga ia sulit untuk dilukai, pada saat serangan Hon Hang Fe I luput, dengan gerakan kilat, Tan Kui. Melencarkan pukulan sakti, dan reflek Hon Hang Fe I menahan dengan pukulan Sin Kang, tapi ia kalah kuat hingga sesaat kuda-kudanya bergetar, dan dengan kecepatan luar biasa. Plak, A. G. H., sebuah pukulan telak menghantam lengan, dan dalam sekejap, pedang Hon Hang Fe I berpindah tangan. Hehehehe, yaoyan-yawamu kali ini diampuni, dan cukuplah pengajaran yang kau dapatkan, hahaha, hahaha, selamat tinggal, ujar Tan Kui sambil berkelabat. Katakan kamu siapa teriak Hon Hang Fe I. Hahaha, hahaha, camkan olahmu yaoyan yang mempecundangimu adalah hanggan Kui, iblis mati merah, hahaha, hahaha, sahut Tan Kui. Ayah, bagaimana denganmu tanya Hon Bi Goat sambil mendekati ayahnya yang duduk tercenung bagaimana dengan ayahmu Goat Ji tanya Khaulian Kim yang segera keluar. Ayah mengalami kebutaan ibu, sahut Hon Bi Goat sedih, Hon Hang Fe I tertunduk dengan hati sedih dan hama. Bawa ayah ke dalam Goat Ji ujar Hon Hang Fe I sambil berdiri, Bi Goat langsung memegang tangan ayahnya dan membawa ke dalam, Hon Hang Fe I didudukan di ruang tengah dengan dua rongga metu yang sudah terburai. Khaulian Kim segera menyuruh seorang pegawainya yang masih sehat untuk memanggil Tabib. Siapakah lawanmu itu Fe I ko tanya Khaulian Kim. Dan kenapa ia memanggil ayah dengan panggilan seperti itu selabi Goat? Aku tidak mengenalnya, Kim Moi, dan soal panggilan itu, tidak usah dibahas Goat Ji, jawab Hon Hang Fe I, Bi Goat terdiam dengan hati penasaran. Tan Kui memasuki likuan di mana licing dan puterannya menunggu. Hihihi, sepertinya engkau berhasil mengambil pedangnya Kui Ko, ujar licing dengan menunduk. Benar, Kim Moi, dan bukan hanya pedangnya yang aku ambil, bahkan aku tinggalkan di dalam keadaan tidak memiliki meta, hehehe, hahaha. Oh, demikian kah Kui Ko? Benar, HMH, apakah kamu tidak merasa senang, Kim Moi? Hihihi, soal pedangnya aku sudah puas, hanya tentang kebutaannya, sedikit banyaknya aku hanya iba. Sudahlah kalau begitu, mari kita tinggalkan kota ini. Baik, marilah Kui Ko, sahut licing, lalu mereka pun keluar dari likuan dan meninggalkan kota bicu. Bagaimana menurutmu Kui Ko? Apa yang bagaimana, Kim Moi? Tentang ilmu silat si Yaoyan setelah menghadapinya. HMH, ilmu silatnya luar biasa hebat dan kuat, untungnya Sien Keng dan Gin Kengku berada jauh di atasnya, lalu apakah Siao Taihap mewarisi ilmu ayahnya? Tidak, Siao Taihap tidak mewarisi ilmu Siaoyan. Kenapa bisa begitu, Ching Moi? Karena Siao Taihap sama dengan Sam Chu, sama-sama tidak dikenal Siaoyan, kecuali setelah dewasa. Tapi ilmu silat dan ilmu pedangnya sangat tinggi. Benar Kui Ko, tapi ilmu itu bisa Kui Ko wariskan pada puteraku, sehingga lengkaplah warisan ayahnya dimiliki oleh puteraku. Apa maksudmu, aku mewariskan ilmu Siaoyan pada anakmu? Tanyatan Kui Haran. Hal itu bisa saja Kui Ko, karena kitab ilmu silat dan ilmu pedang Siaoyan ada pada Sam Chu, jadi kita harus memintanya pada Sam Chu. Sam Chu ini berada di mana? Terakhir yang saya tahu, mereka ada di Chang'an. Oh, kalau begitu kebetulan, karena kita juga akan tinggal di luar kota itu. Benar Kui Ko, dan aku mengharapkan Kui Ko berusaha mendapatkan buku itu dari Sam Chu, ujar licing dengan sikap manja. Hehehe, hehehe, tentu sayang, kamu percayakan saja padaku, terlebih Sam Chu ini merupakan orang sendiri. Terima kasih Koko, HMH, alangkah luar biasa nantinya puteraku, dengan pedang pusaka ini, sekaligus menguasai juga ilmu silat dan pedangnya, lalu ditambah dengan ilmu Koko, hehehe, puteraku akan menjadi orang nomor satu di dunia ini, ujar licing dengan senyum merekah membayangkan masa depan puteranya. Dua minggu kemudian, sampailah Kui Ko, di sebuah lembah yang indah di utara kota Chang'an, lembah itu dikenal dengan nama HW Ako, lembah kembang, tempat itu memang asli dan sejuk, aromanya selalu harum karena di lareng lembah tumbuh beraneka macam bunga dengan warna-warni yang banyak, dan di lembah itu terdapat sebuah bangunan tua yang dulunya tempat peristirahatan seorang menteri dari dinasti di Hwang. Bagaimana menurutmu Ching Mui? Luar biasa, dan tempat ini memenuhi seleraku, tepatlah jika kita tinggal di sini Kui Ko. Bagus kalau begitu, marilah kita benahi, dan setelah selesai kita akan menemui Sam Chu di dalam kota, ujar Tan Kui, lalu keduanya pun membenahi dan membersihkan bangunan tua itu. Setelah dua minggu, pekerjaan mereka pun selesai, dan rumah itu kembali menjadi bersih dan tertata rapi, catnya yang baru demikian cerah. Li Ching sangat cekatan dalam menyulap rumah itu, dua puluh pekerja dia bawa ke tempat itu, hingga dalam dua minggu selesai, bahkan dua menjelang selesai, lima orang pelayan yang terdiri dari dua laki-laki dan tiga orang perempuan sudah dia bawa ke tempatnya, dan dari kesibukannya selama dua minggu itu, yang kadang harus masuk kota Chang'an, ia pun mengetahui bahwa Sam Chu tidak ada lagi di kota itu. Seminggu kemudian, seusai keduanya bercinta, dengan Man Jali Ching di peluk Tan Kui dari belakang Kui Ko, sepertinya kita harus mengadakan perjalanan jauh ke Hwang San. Kenapa kita harus ke Hwang San Ching Moi karena Sam Chu tidak berada lagi di dalam kota, lalu apakah ketiganya berada di Hwang San? Benar Kui Ko, karena Central Hektu berada di sana, dan tentunya Sam Chu kembali ke sana, baiklah Ching Moi saying, kapan kita akan berangkat ke sana? Sebaiknya besok saja kita berangkat, bagaimana Koko? Baiklah saying, besok kita akan ke Hwang San, sahutan Kui sambil mencium tengkuk Li Ching, sehingga membuat Li Ching tertawa kegelian. Keesokan harinya, sepasang kekasih ini meninggalkan HW Akok dan kali ini perjalanan mereka dilakukan berdua saja, karena Han Gun Leong sudah ada pelayan yang menjaganya, dan perjalanan dilakukan dengan cepat, sehingga sebulan kemudian, mereka memasuki kota wang San yang sepi. Eh, kenapa kota ini sepigumam Tan Kui? Hihihi, saya yakin ini ulah dari Sam Chu, marilah kita menuju tempat kediaman Sam Chu Sahut Li Ching, lalu mereka menuju kediaman Sam Chu. Kalian ini siapa? Aung datanya tiga orang penjaga, namun kecele, saat menatap metel, Tan Ku, ketiganya menunduk sambil menutup metel. Katakan pada Sam Chu, bahwa Siang Emu BKWI hendak bertemu, Sam Chu tidak ada Toa Nio, yang ada hanya Ong Tai Jin. It Chu, juga tidak apa-apa, ujar Li Ching. Hahaha, hahaha, kamukah itu Siang Emu BKWI, teriak suara dari dalam. Benar It Chu, dan saya membawa Ciam Pua, Sute dari Lem Sin Pek, Ciam Pua, dan tolong jangan beradu pandang dengan beliau, sahut Li Ching sambil melangkah memasuki rumah megah itu. KWI Ong yang sedang duduk di ruang tengah menatap kedua tamunya, dan untungnya Tan Kui berjalan sambil menunduk, setelah keduanya duduk, dengan manja L. I Ching mengambil sapu tangannya. Kui Ko, sebaiknya kamu menutup matamu dengan sapu tanganku ini. Tidak apa-apa Cing Mui, biar aku memejamkan metel saja sambil berbicara dengan Ong Ji, apakah berbahaya jika beradu pandang dengan Ciam Pua? Benar sekali It Chu, sahut Li Ching Wah, sungguh luar biasa kalau begitu. Katanya kalian bertiga Ong Ji, lalu di mana yang lain selatan Kui maaf Ciam Pua, dengan siapakah saya ini berhadapan? Aku Tan Kui, dan aku adalah Susyokmu, karena kamu adalah murid dari Suhengku Lem Sin Pek. Oh, ternyata demikian kiranya Susyok, H. M. H., dan memang benar awalnya kami bertiga, namun sudah lima tahun lebih kami berpisah dan mencari jalan masing-masing. Apa maksudmu mencari jalan masing-masing? Hektus sudah pudar dan redup, sementara batu sandungan kami adalah merupakan saudara seayah kami yang sakti. Apa maksudmu Siawetehap? Hehehe, benar sekali Susyok, ternyata Sia Ngemo BKWI sudah banyak bercerita pada Susyok, apakah tidak ada kabar berita dua saudaramu Ong Ji? Sampai sekarang, saya belum mendengar kabar berita Oke Liang dan Saiku, lalu apakah maksud kunjungan ini Susyok? Di samping ingin lebih mengenal kalian bertiga sebagai pewaris menam datuk, ada hal yang penting yang ingin kuminta pada kalian. Apakah itu Susyok? Tanya K. W. I. Ong sambil menatap Li Ching yang duduk di samping Tan K. W. I. Saya tertarik dengan ilmunya Sia O. Yan yang luar biasa, dan kalian sebagai anak-anaknya telah meauri si ilmunya, dan bahkan kata C. Moe, bahwa kitab Sia O. Yan kalian yang pegang. Untuk apa kitab itu bagi Susyok yang sudah memiliki ilmu yang tinggi? Ilmu itu hendak kuajarkan pada muridku, yang juga merupakan saudaramu, saudaraku-saudaraku yang mana maksud Susyok? Aku melahirkan anak dari ayahmu R. Chu, Selali Chingoh, begitukah, di mana anak itu sekarang? Kami tinggalkan di H. W. A. Kok di sebelah utara kota Chang'an, apakah Susyok juga tinggal di sana? Benarong Ji, dan tentunya kamu tahu, hubungan apa antara saya dan Ching Moe, hehehe, tentu Susyok. Lalu siapakah nama saudara saya itu? Namanya Hon Bun Leong, jawab Li Ching apakah ayah tahu dengan keberadaannya? Aku sudah menjumpainya di kota B. Chu, dan mengatakan padanya, dan I. Chu tentu mengertikan bagaimana pengecutnya Bun Leong Taihab. Apa maksudmu ayah kami pengecut, B. K. W. I. Chu perlu ketahui, bahwa hanya untuk supaya kalian tidak diketahui boleh istrinya, maka ia dapat dimanfaatkan tiga lau. Jadi artinya, ayah mengusir kalian? Benar I. Chu, dia sangat ketakutan dan marah pada saya. Nah, bagaimana dengan warisan si Yaoyan tentunya kamu dan Bun Leong sama posisi dalam hal ini, selatan kuwi? Benar memang sama, tapi kami bertiga sudah mengadakan pibu, siapa yang berhak memiliki kitab itu, bagus kalau begitu, siapa yang memenangkan pibu itu? Saiku yang memenangkan pibu itu, jawab K. W. I. Ong benarkah? Apa kamu mau berkata, bahwa aku bohong B. K. W. I. Jaga nada suaramu Ong Ji, C. W. I. bertanya demikian hanya untuk memastikan, karena saiku adalah yang termuda di antara kalian. Heh, kamu orang tua jangan memandang remeh padaku tentang K. W. I. Ong, namun ketika tatapannya melihat bola matu yang merah darah itu, sontak dia mengerahkan Sin Ken, tapi hanya sepuluh menit. K. W. I. Ong menjerit setinggi langit, karena kedua bola matanya pecah berkecai. Maafkan aku S. Ong teriak K. W. I. Ong sambil menutup wajahnya. Aku tidak akan membunuhmu K. W. I. Ong, asal kamu memberikan kitab itu sekarang juga. B. Baik S. Ong, marilah ikut denganku ke ruang pustaka, sahut K. W. I. Ong, lalu ketiganya masuk ke ruang pustaka. K. W. I. Ong menekan sebiah tombol di balik lemari, dan seketika lemari itu berbalik membentuk pintu masuk ke dalam ruangan rahasia, dan di dalam ruangan itu, menekan sebuah tonjolan di balik sebuah lukisan, lalu lantai ruangan itu bergetar, dan setelah itu sebuah keramik lantai itu bergerak naik dan di bawahnya terdapat peti besi. Ambil peti itu B. K. W. I. Ujar K. W. I. Ong, biar aku saja selah tan kui, lalu melangkah, tan kui berjongkok dan hendak meraih peti itu, tiga jarum kecil meluncur ke arahnya, namun, fuhuh, tan kui meniup mulutnya, dan tiga jarum itu jatuh ke lantai, lalu ia mengambil kitab tebal itu, dan sesaat membolak baliknya. Baik, K. W. I. Ong, kitab ini sekarang adalah milik dari Hon Bun Leong, dan jika kalian mampu untuk mengambilnya datanglah ke H. W. A. Kok Ujar Tan K. W. I. Apakah Susyok langsung pergi? Tidak, besok kami baru pergi, sekarang suruh anak buahmu memanggil tabib untuk mengobati matamu, setelah itu saya akan mengajarkan sesuatu padamu sahutan kui lalu ketiganya meninggalkan ruangan rahasia dan kembali ke ruang tengah. Malam itu Tan Kui mengajarkan sebuah syulian kepada K. W. I. Ong, selama dua jam Tan Kui menuntunnya, barulah K. W. I. Ong dapat sempurna. Latih syulian ini selama tiga minggu, maka daya tangkap pendengaranmu akan bertambah, ujar Tan Kui. Baik dan terima kasih Susyok sahut K. W. I. Ong, dibalik hati kecilnya terhunjap penyesalan akan keteledorannya menantang Susyoknya. Keesokan harinya, Tan Kui dan Li Ching meninggalkan kota Wangsan dan seminggu kemudian, Siao Taihap muncul di depan rumah K. W. I. Ong. Anda siapa dan mau apa datang ke martanya seorang penjaga aku Feilun dan hendak bertemu dengan K. W. I. Ong. Majikan kami tidak bisa menerima tamu, kapan dia bisa ditemui? Saya tidak tahu, karena sudah seminggu, Ong Taihap tidak berada di rumah. Baik kalau begitu, aku akan tinggal di sini, dan kamu cepat kumpulkan semua tukang pukul K. W. I. Ong, apa yangmu berbuat demikian? Kamu tidak perlu tahu, lakukan saja sebelum aku melukai kalian. Bangsat teriak penjaga sembari melompat, Feilun mengibaskan tangannya, dan kontan tubuh penjaga itu terlempar dan melambrak atap pos jaga hingga jebol, dia meringis karena tulang iganya patah. Lima penjaga yang lain datang menyerbu, namun mereka ambruk tidak berdaya, lalu tiga orang lain muncul, namun mereka ragu untuk menyerang setelah melihat enam teman mereka tergeletak tidak berdaya. Kalian cepat panggil semua kawan-kawan kalian bentak Han Feilun, seorang dari mereka segera pergi untuk memanggil kawan-kawannya, Tidak lama kemudian lima puluh orang berkumpul dan sepuluh dari mereka kelihatan masih lemah akibat pertemuan dengan Tan Kuwi. Apakah ini sudah semua? Untuk yang bertugas di rumah ini sudah semua, Tai Hab, maksudmu masih ada yang lain dan berada di luar? Benar, Tai Hab, kami semua ada dua ratus orang, dan sisa dari ini bertugas menangani lapangan, mereka itu yang bertugas langsung memeras warga kota ini. Benar, Tai Hab dan mereka tidak tinggal di sini, di mana mereka tinggal? Mereka berpencar di tempat wilayah kota. Baik kalau begitu, kalian segera tinggalkan tempat ini, dan juga jangan lupa kalian sampaikan pada sisa teman kalian yang lain di empat wilayah kota, untuk berhenti dari pekerjaan mereka, kalian semua dipecat. Lalu bagaimana dengan Ong Tai Jin salah seorang dari mereka? Ong Tai Jin adalah urusan saya, pergilah kalian, dan jangan coba-coba kembali ke sini. Ini sahut Han Fe Ilun, 50 orang itu segera meninggalkan kediaman Kwe Ilun, Han Fe Ilun masuk ke dalam rumah, dan seorang pelayan yang sedang mengintip dari dalam berdiri dengan muka pucat. Lupek, tolong ambilkan minum dan juga persiapkan kamar untuk kubah, baik Tuan, sahup pelayan itu, dan tujuh istri Kwe Ilun muncul dari dalam. Apakah kalian istri-istri Kwe Ilun, benar, dan kamu siapa, kenapa seenaknya saja menyuruh ini dan itu di rumah kami? Aku adalah saudara tua dari suami kalian, dan mulai sekarang aku akan berada di sini sampai Kwe Ilun keluar dari kamarnya. Apa yang hendak tua kau lakukan pada suami kami? Aku hendak menghentikan kebrutalannya yang telah merenggut kehidupan kota ini, berapa orang semuanya penghuni rumah ini? Kami tujuh istrinya, 20 selir dan anak-anak kami, serta 10 pelayan wanita, dan 5 pelayan laki-laki. Katanya Kwe Ilun sudah seminggu tidak berada di Sisni, kemanakah dia? Dia berada di pavilion sebelah selatan, apa yang dilakukannya di sana? Persisnya kami tidak tahu, ongkok ke sana sejak seorang kakek bersama wanita meninggalkan rumah ini. Apa kalian kenal kakek dan wanita itu? Kami tidak kenal, hanya kakek itu sangat hebat, sehingga membuat buta mata suami kami, Hanya dengan beraduk pandang jawab istri Kwe Ilun, Han Fe Ilun langsung teringat kakek yang dijumpainya di Lok Yang. Baik kalau begitu, apa kalian tahu di mana suami kalian menyimpan Kwe Ilun mengumpulkan hasil jarahannya? Apa yang hendak tua kau lakukan dengan harta itu? Itu harta rampasan dan mesti dikembalikan kepada warga, tapi warga kota sudah banyak yang mengungsi. Benar, tapi kan masih banyak petani yang diperbudak. Baik, tapi bagaimana dengan kami sela seorang istrinya, dan bahkan semua selirnya ribut dengan cemas? Apa maksud kalian mempertanyakan hal itu? Tuako jika harta itu habis, lalu bagaimana kami akan jatuh miskin? Jawab istri Kwe Ilun ngohaha, saya akan mencoba bijak dalam menghitungnya, sekarang di mana harta itu HMH, ada di kamar belakang. Baik mari kita ke sana dan melihatnya ujar Han Fe Ilun sambil berdiri, lalu mereka menuju kamar belakang. Di bagian belakang rumah itu selain dapur terdapat dua kamar besar, dengan sekali remas gembok yang mengunci pintu kamar hancur dan pintu pun terbuka. Di dalamnya ada penuh dengan benda-benda cantik hasil dari sitaan dari warga kota, dan juga empat peti besar berisi emas permata dan kepingan uang emas, lalu di kamar kedua terdapat tumpukan beras dan jagung yang menggunung. Lopek berlima pergilah ke tempat para petani, dan sampaikan kepada mereka supaya datang ke sini, dan juga supaya mengirimkan pesan berantai kepada petani lainnya menyampaikan perintah ini, katakana pada mereka bahwa semua hasil pertanian dan tanah yang dirampas akan dikembalikan. Baik Tuan, segera kami berangkat sahut lima pelayan surempak, lalu kelimanya segera keluar untuk melakukan yang diperintah Hon Fe Ilun. Pada sore harinya ada ratusan petani yang berkumpul di halaman rumah KWI Ong. Saudara-saudara sekalian, aku adalah Hon Fe Ilun, akan mengembalikan apa yang telah dirampas dari kalian, dan pertama-tama yang saya ingin tahu, Kalian ini apakah dari semua desa di sekitar kota ini? Tidak Taijin, masih ada lima desa lagi yang belum datang, jawab seorang petani paruh baya. Baiklah, siapa nama Tuan Eko? Saya bernama Tio Kam, Taijin. Baik, Tuako Tio Kam akan mewakili semua para petani menjawab saya. Baik Taijin, saya bersedia menjawab pertanyaan Taijin, sahut Tio Kam dengan penuh semangat. Berapa desa semua yang tertimpa tirani KWI Ong, Tuako ada 25 desa Taijin, sahut Tio Kam. Lalu berapa orang yang tanahnya disita oleh KWI Ong tanya Hon Fe Ilun, lalu Tio Kam berbalik pada semua petani. Coba tunjuk tangan siapa yang tanahnya telah disita teriak Tio Kam, lalu dia menghitung semua yang tunjuk tangan. Ada 101 orang yang tunjuk tangan Taijin. Baik, dengar kalian yang tanah disita, sejak hari ini kalian kembali memiliki tanah kalian kembali, begitu juga orang-orang yang dari lima desa lainnya. Hore, hore, teriak para petani, lalu Hon Fe Ilun melambaikan tangan untuk menyuruh tenang, suasana kembali hening. Tio Tuako, suruh 10 orang untuk mengeluarkan tumpukan hasil pertanian di belakang, jumlahnya ada 200 goni beras dan 100 goni jagung, dan masing-masing desa mendapat 8 goni beras dan 4 goni jagung. Baik Taijin, sahut Tio Kam, lalu mengajak 10 orang untuk mengeluarkan tumpukan hasil tani, dan dibantu oleh beberapa orang lainnya, dan 3 jam kemudian tumpukan itu sudah berpindah ke tengah halaman, dan ditumpuk menjadi 25, dan saat itu petani dari lima desa pun datang, hingga tempat itu semakin ramai. Hasil tani ini saya serahkan kembali, dan saya minta yang dituakan di masing-masing desa untuk membagainya dengan baik. Baik Taijin, kami akan lakukan sesuai pesan Taijin, sahut Tio Kam, kemudian Hon Fe Ilun menyuruh dua pelayan mengangkat sebuah peti dan meletakkannya di samping Hon Fe Ilun, dan juga menyuruh Tio Kam menghitung kepala rumah tangga para petani. Baik, karena si cu semua terdiri dari 500 kepala rumah tangga, maka masing-masing kepala mendapat 5 kiping uang emas, coba para si cu membentuk 5 barisan, dan 5 lopek ini akan membagikannya ujar Hon Fe Ilun, lalu mereka pun segera berbaris, dan 5 pelayan laki-laki pun membagikan harta tersebut. Semua petani merasa gembira menerima pembagian besar itu, terlebih 300 orang yang tanahnya kembali, pembagian itu selesai sampai larut malam, dan malam itu juga para petani kembali ke desa masing-masing dengan hati gembira. Hon Fe Ilun masuk ke dalam kamarnya untuk istirahat. Keesokan harinya berita itu tersebar di seluruh penjuru kota, dan menjelang siang ada 60 orang yang menghadap Hon Fe Ilun, dan mereka itu pemilik toko, dan oleh Hon Fe Ilun mengembalikan kembali toko mereka dan menyerahkan 5 keping uang emas, dan juga beberapa harta perhiasan milik mereka yang mereka akui milik mereka. Keesokan harinya datang 10 orang dengan keperluan yang sama dengan para pedagang, mereka itu pemilik 5 likuan, dan 3 hari kemudian, 50 orang pemilik toko yang sudah mengungsi keluar kota menghadap Hon Fe Ilun, dan mereka pun mengambil harta mereka masing-masing dan juga pembagian 5 wang emas, dan pada hari ke-6 datang lagi beberapa orang. Dan setelah mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka pulang, lalu siangnya 20 selir mengeluhkan posisi mereka, dan ingin lepas dari Kwe Ilun, lalu Kwing, memberikan masing-masing 20 keping uang emas dan seperangkat perhiasan. Hari ke-7 yang tinggal hanya 200 keping uang emas, dan sekantong perhiasan, dan menjelang siang Hon Kwe Ilun tiba di rumahnya, hatinya heran dengan kesunyian yang terjadi di rumahnya, Hon Fe Ilun menatap saudara seayahnya yang berjalan dengan dituntun sebuah tongkat besi sebesar ibu jari orang dewasa, Kwe Ilun merasakan seseorang di depannya, persis di depan pintu rumahnya. Kamu siapa? Kenapa kamu menatap saya dan tidak bicara Hon Kwe Ilun? Saya adalah Hon Fe Ilun sedang menyambutmu. Heh, kenapa kamu kesini, dan apa yang kamu lakukan di rumahku? Aku kesini untuk menghentikan kesewenang-wenanganmu, dan semua harta telah aku kembalikan, dan semua tukang pukulmu telah aku pecat, lalu 20 selirmu juga telah pergi. Sial, kamu, kamu apa hakmu melakukan itu teriak Kwe Ilun gemas dan marah. Saya tidak merampas hakmu tentang harta itu, karena harta itu juga tidak ada hakmu di sana, dan saya peringatkan padamu Kwe Ilun, jangan sekali-kali kamu menindas warga lagi sebab kalau tetap kamu lakukan, saya akan menghajarmu. Kau terlalu memandang remeh padaku Kwe Ilun. Lalu maumu bagaimana Kwe Ilun? Katakan dengan jelas terantang Hon Kwe Ilun. H.M.H., baiklah saat ini aku memang tidak berdaya, tapi tunggulah saatnya akan tiba, aku akan membalas perlakuanmu ini sekaligus dengan bunga-bunganya teriak Kwe Ilun dan tubuhnya berkebuat pergi. Ketujuh istri Kwe Ilun melonggo dan cemas melihat kepergian suami mereka bagaimana dengan kita, apa yang kita lakukan saling bertanya. Para sosok masih memiliki harta yang lumayan untuk menopang hidup, ujar Hon Kwe Ilun sambil masuk ke dalam rumah. Tapi tuaku kami tidak punya sumber penghasilan. Benar, tapi dengan harta itu kalian bisa membuka usaha, karena saya yakin, kota ini akan ramai kembali, ujar Hon Kwe Ilun. H.M.H., lalu selanjutnya apa yang tuaku lakukan? Nanti sore saya akan kembali ke Kaifeng, dan sekarang marilah kita makan siang jawab Hon Kwe Ilun, lalu mereka pun masuk ke ruang makan. Sore harinya Hon Kwe Ilun meninggalkan kota Wangsan, dan benar apa yang dikatakan Hon Kwe Ilun, hanya dalam jangka sebulan, kota Wangsan hidup kembali, toko-toko sudah mulai buka, likuan sudah mulai beroperasi, pasar sudah dipenuhi banyak pedagang, dan warga yang dulunya mengungsi, sebagian besar datang kembali untuk menata hidup di kota Wangsan, dan ketujuh istri Kawe Ilun memilih untuk menempuh jalan masing-masing, dan harta pun mereka bagi tujuh, dan rumah dimiliki oleh siang ke An Hoa, istri Kawe Ilun yang tertua dengan dua orang putranya. Waktu berjalan tiada henti tanpa terasa, sehingga tidak terasa sepuluh tahun pun berlalu, sejak Kawe Ilun meninggalkan rumahnya, dan hari itu kota Tianjin yang ramai sibuk dan ramai seperti biasanya, pedagang jalanan berteriak menjajajakan dagangannya, suasa hari itu sangat panas dan gerah, lalu saat hari sudah siang, tiba-tiba mendung pekat datang, dan tidak berapa lama hujan lebat pun turun, sosok tubuh bergerak gesit memasuki pintu kota sebelah selatan, setelah memasuki kota, dengan tongkatnya ia berjalan melewati jalanan yang becek dan tergenang, lalu di depan sebuah lekuan ia berhenti, berkat pendengarannya yang luar biasa, ia bisa mengetahui keadaan di sekitarnya. Dan tanpa sedikit pun kikuk ia melangkah memasuki lekuan. Lelaki itu adalah Hon Kawe Ilun yang sudah berumur hampir 40 tahun, selama 10 tahun ini ia hanya menyendiri di sebuah hutan dan giat melatih ilmu-ilmunya yang beraneka macam, dan dari usaha selama itu, ia menciptakan sebuah ilmu pamungkas yang luar biasa yang ia beri nama Leong Sian Sien Hoat, silat sakti Dewa Naga, dan tiga bulan yang lalu ia meninggalkan hutan dan terjun ke dunia ramai, dan saat dia meninggalkan kota yang disingahinya selalu ada kehebohan yang ia buat, sehingga setitik kabar burung mulai menyebar dengan kemunculannya yang mengiriskan, dengan kemunculannya, muncul pula sebuah julukan yang dialamatkan kepadanya yakni Iblis Buta. Pengawal, usir pengemis itu teriak pemilik lekuan, dua orang pengawal mendekati KWI Ong. Aduh, ahaka, setelah jeritan, dua pengawal itu ambruk tidak bernyawa dengan wajah robek dalam, semua orang yang berjubel di dalam lekuan terkejut dengan hati ngeri menyaksian kejadian tersebut. Cepat hidangkan makanan untuk kumentak KWI Ong pada seorang pelayan yang sedang tercenung ngeri di sebuah meja dua orang tamu. B, Ba, Baik Tuan Sahut pelayan segera berbalik, dan sebagian besar para tamu menyingkir menembus hujan lebat untuk menyelamatkan diri. Han KWI Ong makan dengan lahap, dan di sekitarnya hanya ada empat tamu yang kesemuanya adalah orang-orang Lioklim. Kalian bertujuh kenapa masih di sini, apa mau saya hajar bentak KWI Ong? Apakah saya sedang berhadapan dengan iblis buta tanya seorang lelaki seumuran dengan KWI Ong, mukanya kuning dan hidungnya pesek? HMH, kamu siapa? Apa perlunya bagimu mengenal aku? Hehehe, kenalkan aku adalah Ui Bin Mo, setan muka kuning, dan saya amat kagum dengan apa yang iblis buta lakukan. Apa maumu memuji-muji saya? Sepertinya kita satu aliran, dan saya takjub dengan yang iblis buta lakukan, setelah seorang lelaki bermata sipit, dan mukanya lonjong seperti kuda, KWI Ong menoleh ke arah pembicara. Dan kamu, apa juga takjub pada perbuatanku tanya KWI Ong tiba-tiba menoleh pada seorang lelaki gemuk pendek dan rejenggot tebal. Kurang lebih seperti itulah, dan kenalkan saya, saya adalah KWI Simlotong, bocah tua berhati iblis, lalu kamu siapa? Tanya KWI Ong menoleh ke arah lelaki kurus tinggi dan berkepala botak. Saya adalah Huangho Kuai, siluman sungai Huangho. Lalu kamu ini siapa? Tanya KWI Ong kembali pada lelaki bermuka lonjong. Hehehe, aku adalah Mabin KWI, iblis muka kuda. H.M.H., julukan kalian menunjukkan jati diri kalian, lalu apa mau kalian. Karena kita satu aliran, alangkah bagusnya kita menggalang kekuatan untuk menantang Beng Cu, sahut Mabin KWI. H.M.H., pemikiran yang bagus, selau ibinmu. Saya juga menyambut baik ide itu, selau KWI Simlotong, bagaimana menurutmu iblis buta? H.M.N.H., menantang Beng Cu, bukan pekerjaan mudah, harus dimulai dengan perhitungan yang matang, jawab KWI Ong. Bukankah sebaiknya jika kita yang mensponsori gerakan itu selah Huangho Kuai benar itu Huangho Kuai, timpal Mabin KWI. Baik, kesinilah kalian dan mari bicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan. Ujar KWI Ong, lalu empat orang itu mendekat dan duduk menegelingi meja. Katakanlah Mabin KWI, apakah kamu punya langkah strategi sehingga memulai usul tadi? Pikiran saya singkat saja, kita bergabung menghadapi Beng Cu, tentunya jika berhasil maka kita bisa menguasai dunia persilatan. Apakah kamu pernah melawan Beng Cu, sehingga dapat mengukur kekuatannya saya pernah berhadapan langsung dengan seorang muridnya di luar kota Kaifeng? Hasilnya bagaimana selah Uibinmu? Saya imbang dengan muridnya itu, dan perkiraan saya setidaknya murid itu empat tingkat di bawah gurunya. Tunggu dulu, apakah murid ini sudah tamat belajar di Sien Syu Chai Bukowantanya Uibinmu melihat umurnya yang masih muda, sepertinya belum. Memang berapa umur murid yang kamu lawan itu selah KWI Simlotong, yah, sekitar 16 tahun? Jika demikian kamu salah jika beranggapan bahwa murid itu empat tingkat di bawah gurunya, karena murid itu belum selesai menurut saya, ujar Uibinmu. Lalu bagaimana kita bisa mengukur kehebatan Beng Cu? Menurut saya, menghadapi Beng Cu langsung, adalah prioritas kedua, dan yang pertama adalah mengumpulkan ahli-ahli setingkat dengan kita, ujar Hwang Ho Khoai. HMH, betul apa yang dikatakan Hwang Ho Khoai, bagaimana menurutmu Iblis Buta Selau Uibinmu? Prioritas pertama dengan mengumpulkan ahli silat kelas tinggi, menurut saya sangat tepat, dan hanya bagaimana kera kita mengumpulkannya sahut KWI Ong, sesaat mereka terdiam. Dan menurut hemat saya, kera kita mengumpulkan ahli adalah dengan membuat pibu antara ahli dalam golongan kita ujar Uibinmu. Jika begitu, kita harus membentuk wadah sebagai sponsor dari pibu itu, selah KWI Ong. Benar sekali, dan dalam benak saya tergambar kesolidan wadah tersebut, yang dipenuhi para ahli-ahli tinggi. Baik, jika kita sudah memiliki wadah yang isinya ahli silat kelas atas semuanya, bagaimana untuk prioritas kedua tanya KWI Simlotong? Untuk prioritas kedua, kita akan menantang Bengcu melakukan pibu, kalau begitu, bisa-bisa kita akan amruk satu persatu. Kita bukan melawan Bengcu satu lawan satu lotong, tapi kita keroyok lima dengan empat gelombang, gambarannya bagaimana, aku kurang mengerti, selama bin KWI. Gambarannya begini Mabin, dua puluh orang setidaknya menuju kediaman Bengcu, setelah itu, surat tantangan dilayangkan kepada Bengcu, dan saat berhadapan, Bengcu dikeroyok lima sekaligus, Sementara yang lain bersembunyi, setelah tiga jam pengeroyokan pertama, apapun kondisinya, gelombang kedua masuk mengeroyok hingga tiga jam, dan begitulah sampai empat kali setidaknya, dan saya cenderung pada gelombang keempat kita akan dapat meraih kemenangan. Ide yang luar biasa jitu, dan sangat cemerlang, selawong kuei. Saya juga setuju dengan rencana yang digambarkan oleh Hu Ibin KWI selawong kuei. Baiklah, jika sepakat, kita akan tinggal di kota ini, dan nama wadah yang hendak kita bentuk adalah Tiantin, Barisan Langit. Lalu berapa lama target waktu untuk prioritas pertama ini? Tanya Mabin KWI. Dua tahun ke depan, kita harus melaksanakan prioritas kedua, dan kalau tidak tiga tahun ke depan jawab Hu Ibin Mo. Baik, mari kita ambil satu tempat untuk kita jadikan sebagai markas Tiantin Ujarlotong. Dan tempat yang bagus adalah pavilion yang ada di tikur kota, tepatnya di Kongciakkok, Lembah Merak, Selauh Ibin Mo, lalu lima orang itu menuju Lembah Merak di timur kota. Satu jam kemudian, mereka sampai di depan sebuah bangunan mewah dan indah, empat orang penjaga menghadang mereka, dan tanpa basa Basima bin KWI bergerak menyerang empat panjaga, dan dalam sekejap empat penjaga itu tewas dengan kepala pecah, pavilion itu milik Po Taijin pimpinan kota Tianjin, dan hanya dijaga oleh empat petugas itu, di halaman belakang sangat luas, dan terdapat juga bangunan berupa balai pertemuan, dan pada bagian samping kiri kanan juga masih luas. Tempat yang amat cocok dengan rencana kita, Ujar Hung Hakuai. Mari kita duduk untuk membicarakan langkah berikutnya selaka WI Ong, lalu kelimanya duduk di sofa yang indah dan empuk yang ada di tuang tengah. Hal yang pertama kita lakukan adalah menyebar undangan ke kantong-kantong aliran kita di seluruh wilayah, Ujar Uibin Mo. Dan juga, gerakan kita ini tidak boleh tersebar di luar aliran kita, sehingga Pekto dan Bengcu tidak tahu dengan gerakan kita, selaka WI Ong. Begitupun bagus iblis buta, sahut Uibin Mo. Lalu bagaimana pembagian tugas tanya Mabin KWI? Kita berempat akan berpencar untuk menyebar undangan, dan iblis buta biar di sini untuk menyambut para undangan kita, jawab Uibin Mo. Baik, saya akan ke wilayah utara, selaka WI Simlotong dan saya wilayah selatan, selawang Hakuai. Baik, saya akan ke barat dan Mabin KWI ke timur, Ujar Uibin Mo. Baik kalau sudah sepakat, dan isinya pesannya adalah undangan hitam dari Tiantin pada Panji Hektu di seluruh wilayah, pada hari ke-1 di bulan ke-6 mengadakan pibu di lembah merah bagi pemilik Sinkeng dan Gin Keng dalam tiga tarikan nafas, serta ilmu silat sematang biji lada. Baik, dan mulai besok, kita akan berpencar untuk melaksanakan tugas kita amsing-masing. Dan sekarang untuk kejayaan kita, kita akan minum arak, hahaha, hahaha, Ujar KWI Simlotong sambil berkeluat ke dapur, dan mengambil sebuah guci arak yang banyak tersimpan di gudang perbekalan, lalu lima orang itu pun minum sampai jauh malam, keesokan harinya mereka pun berpencar, dan tinggallah KWI ong sendirian di pavilion besar itu. Kota Sinyang sore itu mendung sejak tadi siang, sebuah piaw kiok besar dengan papan nama bertulisan Hek Liyong Piyuaw Kiok, di sinaga hitam, tulisannya sangat indah dan gagah, para piawsunya sedang sibuk membongkar dan memuat barang, mereka bekerja cepat, karena takut turun hujan, dan yang dikhawatirkan mereka tidak lama turun, hujan deras mengguyur kota Sinyang, dan untungnya barang yang belum dimuat hanya dua peti tertutup, dan itu pun segera dinaikan ke dalam kereta, dan terpal ditutup kereta kuda diikat rapat. Aliyok apa sudah barang sudah naik semua? Sudah tuwako, dan untungnya dua peti terakhir tidak seberapa basah, sahup taliyok sambil mengeringkan muka dan rambutnya yang basah. Baik kalau begitu, satu jam lagi kita berangkat, menunggu surat jalan dari KHU tuwako, apakah KHU tuwako masih di rumah Pangju? Benar liok te, dan saya dengar Pangju menunjuk KHU tuwako untuk menggantikannya mengurus Piyuaw Kiok. Memang kapan Pangju berangkat, cuwako? Saya dengar siang ini, lalu sebuah kereta masuk ke halaman kantor, dan KHU bong turun dengan menggunakan pengeng. Sudah semua cute? Sudah KHU tuwako, apa suratnya sudah disetujui oleh Pangju? Sudah, ini, dan segeralah kalian berangkat ujar KHU bong sambil menyerahkan segulung kertas, lalu 20 piausu segera memakai mantel, kemudian mereka bergerak menembus lebatnya hujan. Sementara itu Pangju mereka Han Okeli yang memacu kudanya dengan cepat keluar dari gerbang kota, langkah kuda hitam yang kekar dan tinggi bergemuruh bercampur dengan derunya hujan, ringkekannya yang keras seakan menantang berpacu dengan hempasan angin yang menerbangkan butiran hujan. Setelah meninggalkan pesan pada wakilnya KHU bong, Han Okeli yang segera berangkat, sudah 15 tahun ia memulai hidup di sinyang, piwako kiok yang dibinanya merupakan piwako kiok terbesar dan disegani orang, karena semua perjalanan barang yang memakai jasa mereka hampir dipastikan aman dan lancar, tidak ada perampok yang hendak mencoba mengacau perjalanan piwako kiok binaan Han Okeli yang yang sakti, julukannya Pak Sin Leong. Naga sakti dari utara, sudah membuat perampok keteteran, dan juga saingannya tidak ada yang berani macam-macam. Han Okeli yang tidak segan-segan membunuh orang yang mencoba curang padanya, tangannya sangat telengas, namun dia sangat bertanggung jawab dalam bisnisnya, sejak dia merintis piwako kioknya hingga sekarang, Ia sudah memiliki cabang hampir di berbagai kota di wilayah utara, dan di tengah curahan hujan itu, ia hendak menuju selatan untuk urusan penting, niatnya untuk merebut kembali kitab warisan ayah mereka dari saudaranya Han Kwe Yong masih bersemi. Sebulan kemudian, Han Okeli yang sampai di kota Kaifeng, yang saat itu sedang merayakan pesta tahunan, perayaan mengarak baronsai menambah semarak jalanan pasar yang sudah ramai itu, Okeli yang memasuki sebuah lekuan untuk makan, dia berencana hanya sekedar makan, karena setelah itu ia akan melanjutkan perjalanan menuju Hopei dan terus ke Hwangsan. Setelah selesai makan, ia membayar makanan ke meja kasir, dan saat ia keluar, seorang Kongcu muda menabraknya, sehingga Kongcu terjungkal ke belakang. Bangsat, kurang ajar kamu yah bentaknya sambil menuding wajah Okeli yang. Kamu jalan apa tidak pake ma, plak, aug, si Kongcu belum selesai kalimatnya sudah terlempar ke tengah jalan raya dan tidak akan bangkit lagi karena nyawanya sudah melayang, Okeli yang tanpa sedikit pun melihat pergi meninggalkan tempat itu. Di sebuah jalan, kudanya dicegat pasukan dan menyuruhnya berhenti, namun Okeli yang tidak mau berbasa basi dan langsung membagi-bagi pukulan maut pada sepuluh polisi itu, hanya dalam lima gebrakan, sepuluh polisi tergeletak tidak bernyawa, Okeli yang menghentak kudanya dan meninggalkan tempat itu. Setelah keluar gerbang ia memacu lari kudanya, dan saat melewati tikungan, kudanya yang besar dan tinggi meringkik, karena hendak menabrak kereta kuda rombongan Hon Piuwakiok. Kuda kereta Hon Piuwakiok ketakutan sehingga panik dan membuat gerobak oleng ke pinggir jalan, semua barang di dalam gerobak jatuh ke tanah. Heh! Berhenti bentak kepala rombongan yang hendak melihat penunggang hendak pergi, Okeli yang menatap kepala rombongan dengan tajam. Saudara telah membuat barang kami jatuh, dan ada hendak pergi tanpa sedikit pun merasa bersalah. Protes kepala rombongan, ingin rasanya Okeli yang menghantar mulut yang memarahinya, tapi ketika melihat benderahan Piuwakiok, dia meredam memarahnya, karena tau Piuwakiok ini adalah Piuwakiok ayahnya. Bukan salahku, kalau kuda kalian yang panik, bantah Okeli yang. Sebab paniknya kuda kam, karena engkau membalapkan kudamu di jalan sempit, terlebih jalan tikungan seperti ini. H.M.H., aku tidak mau berdebat, lalu kalian mau apa sialan, diajak ngomong baik-baik tapi malah menan. Haid, wut, plak, auh, Okeli yang bergerak menampar kepala rombongan, dan dilakan namun serangan kedua tidak bisa dihindarkan, dan pipinya kena tamper sehingga membuat mulutnya berdarah. Para Piuwusu segera menyerang Okeli yang, tapi gerakan kilat Okeli yang membuat serangan luput semua, dan lima jurus kemudian, Okeli yang membalas dengan menampar dan menendang para Piawusu. J.M.H., jerit kesakitan terdengar susul menyusul, untungnya Okeli yang tidak menurunkan tangan maut, sehingga anak buah ayahnya tidak ada yang tewas. Setelah 20 Piawusu meringis dan tidak bisa bangkit, Okeli yang menghentak kudanya meninggalkan rombongan Hon Piawakiok. Dua hari kemudian saat Okeli yang hendak melanjutkan perjalanan setelah selesai istirahat dan makan ayam buruan di tengah hutan sebuah benda melesat ke arahnya, Dengan gesit Okeli yang mengelak sehingga benda itu menghantam pohon di belakangnya, dan jatuh ke tanah, Okeli yang memungut benda itu, ternyata hanya sebuah batu yang dibungkus perca kain yang bertulisan, Okeli yang membaca tulisan undangan hitam dari Tiantin pada Panji Hektu di seluruh wilayah, Pada hari ke-1 di bulan ke-6 mengadakan pibu di lembah merah bagi pemilik Sin Kang dan Gin Kang dalam tiga tarikan nafas, serta ilmu silat sematang biji lada. H.M.H. berarti untuk ini orang tersebut membuntuti aku sejak semalam, gumam hati Okeli yang, kemudian ia mengantongi surat tersebut, dan segera memacu kudanya dengan cepat meninggalkan hutan, Dan seminggu kemudian Okeli yang sampai ke kota Hopi, dengan berjalan congklang kudanya menapak jalan di tengah kota. Han Okeli yang berhenti di depan sebuah likuan, ia turun dari kudanya, dan seorang pengurus kuda mendekatinya. Kamu kasih makan kudaku dan sekalian tukar tapal sepatu kudaku. Baik Tuan, dan silahkan istirahat dan makan sahut tukang kuda, lalu membawa kuda Okeli yang ke belakang, Okeli yang masuk dan memesan kamar pada kasir, lalu ia pun diantar ke kamar oleh seorang pelayan. Setelah mandi dan berganti pakaian, Okeli yang turun untuk makan, beberapa tamu yang menginap juga turun untuk makan, Okeli yang menduduki meja di sudut ruangan, lalu memesan makanan. Ketika sedang bersantap, seorang wanita cantik paruh baya memasuki likuan, dan duduk dua meja di seberang Okeli yang, meti mereka beraduk pandang, lalu wanita itu tersenyum dan dibalas senyum oleh Okeli yang, keduanya sama-sama tertarik. Apakah kamu sendirian cuontanya wanita itu lembut dan tanpa sungkan, mendengar pertanyaan terbuka itu, Okeli yang merasa bahwa wanita ini adalah wanita dari golongannya. Benar To'anio, apakah kamu ingin menemani saya? Hihihihi, kalau tidak keberatan. Aku tidak keberatan, bahkan aku akan senang sekali, sahut Okeli yang, dan wanita itu pun berdiri dan melangkah ke meja Okeli yang, sambil memanggil pada pelayan, wanita itu duduk. Pelayan aku memesan yang sama dengan cuont ini ujar wanita itu. Baik, To'anio, akan segera saya ambilkan, sahut pelayan itu dan segera berbalik, dan tidak berapa lama pelayan datang menghidangkan makanan. Siapakah namamu To'anio? Aku Cho'a Kim, dan dijuluki Insin Chiang, telah Pak Sakti Halimun, dan kamu siapakah cuon aku Hon Okeli yang, berjukukan Pak Sin Leong, naga sakti dari utara. Berarti cuon dari wilayah utara, begitukah benar, aku datang dari wilayah utara. Jauh-jauh dari utara ke selatan ini, apakah hanya untuk berkelana, atau ada urusan penting HMH, boleh dikatakan dua-duanya, dan kamu sendiri dari mana dan hendak kemanakah saya dari ksining dan saya tidak punya tujuan, kemana langkah kaki saja membawa, hehehe, pengelana sejati kalau begitu. Oke liang, boleh tahu urusanmu ke wilayah ini? Aku hanya mau menemui saudaraku di Hwang San, maklum kami sudah 15 tahun berpisah oh, begitu rupanya, apakah kamu akan menginap di sini? Hehehe, benar, dan besok aku akan ke Hwang San. Lah, kenapa kamu ketawa tanya Cho'a Kim dengan senyum kemungkinan kamu juga akan mau menemaniku, bukan? His, kamu bangor juga, ternyata, celah Cho'a Kim dengan senyum nakal. Kamu maukan menemaniku malam ini tanya oke liang sambil senyum dan mengedipkan mata. Hehehe, di rumah bordil banyak wanita untuk kamu ajak menemanimu. Aku mau ditemani wanita Kangowu, dan wanita Kangowu tidak ada di rumah bordil, tapi ada di depanku ini, kamu cantik menggerahkan Kim Moi. Hihihi, memang ada bedanya ya, liangko sayang tentu ada dong, sayang. Hihihi, boleh tahu apa bedanya? Wanita Kangowu lebih agresif itu sudah pasti, dan juga lebih lepas menunjukkan geirahnya. Hihihi, kamu makin membuat aku gemas koko. Hehehe, kok gemas saja, diterkam saja sekalian, aku sudah tak tahan ingin menggigit dan melumatmu. H.M.H., ayoklah koko, kita ke kamarmu bisik coakim dengan dada naik karena desakan nafannya yang memburu. Keduanya segera naik ke tingkat atas, dan masuk ke dalam kamar Hanoke liang, dengan rasa tidak sabar mereka berpelukan dan saling pilin. Mulut keduanya bertaut dalam ciuman panas dibalik desakan birahi yang semakin menggelora, pakaian mereka sudah lepas dari badan dan entah kemana terbangnya, yang ada hanya ketelanjangan yang bergetar dan menggelepar seiring rintihan dan erangan yang semakin memicu kegemasan birahi, dan tidak terasa malam sudah larut. Kedua tubuh telanjang itu terhempas lemas di atas ranjang yang sudah kaut-autan. Setelah matahari naik tinggi, keduanya bangun, tapi hati malas untuk bangun. Apakah koko akan berangkat hari ini? Tanya coakim sambil membelai dada Oke liang. H.M.H., benar, apakah kamu mau ikut dengan Kukim Waisahut Oke liang sambil membelai punggung coakim? Aku senang sekali jika kamu ajak bersama koko. Kalau begitu, marilah kita berkemas, dan setelah makan kita berangkat, ujar Oke liang, lalu keduanya segera mandi dan berganti pakaian, setelah itu mereka dengan senyum bahagia turun untuk makan. Setelah selesai makan, keduanya berangkat ke kota Wangsan, perjalanan dilakukan dengan santai, perjalanan itu tak obahnya suami-istri yang sedang menikmati bulan madu, di mana tempat-tempat yang indah, tidak dilewatkan untuk bersantai atau bercinta, kuda Han Oke liang memang kuda pilihan, tenaganya kuat untuk ditunggangi dua sejol yang kas maran itu, perjalanan syahdu itu semakin mengikat dua hati yang sama-sama tertarik. Choa Kim adalah putri tunggal Choa Ban Kui yang bergelar Hek IKWI, Iblis Baju Hitam, ia seorang tokoh yang ditakuti di kota Ksining dan kota-kota di sekitarnya, rumahnya yang terletak di belahan utara kota, sangat mentereng, karena di samping jago silat, si Choa ini juga orang kaya, hartanya banyak, tanahnya luas, putri yang satu-satunya sangat dimanja, Choa Kim belajar ilmu pada ayahnya mulai umur 10 tahun, setelah berumur 23 tahun, Choa Kim menikah dengan seorang tihu di kota Ksining, tapi rumah tangga itu hanya bertahan 5 tahun, karena suaminya tidak tahan dengan perselingkuhan Choa Kim dengan adiknya sendiri, dan saat Choa Kim berumur 30 tahun, ia berpisah dengan suaminya tanpa seorang anak. Dan sejak itu, Choa Kim berkelana, selama 5 tahun malang melintang di wilayah selatan, ia menjadi momok bagi istri-istri yang suaminya tampan, Choa Kim tidak mau ditolak dan ditantang, sehingga kadang dengan hati gemas ia tidak segan membunuh suami istri yang diincarnya, korbannya selalu tewas dengan tubuh lebam membiru, dan juga meninggalkan bekas telapak tangan berwarna putih pada tubuh korbannya, hingga ia dijuluki Insin Chiang, telapak sakti Halimun, dan saat ia memasuki Lik'an, lalu bertemu dengan laki-laki pamogaran seperti Oke Liang, seperti kita ketahui di awal keduanya seperti gayung bersambut. Dua minggu kemudian Hon Oke Liang sampai ke kota Wangsan, kota yang dulunya mati kini telah semarak kembali, kehidupan yang dulunya penuh keresahan, kini sudah nyaman dan aman. Oke Liang mengajak Choa Kim menuju rumah saudaranya Hon Kwe Yong, namun hatinya heran melihat keadaan rumah yang sunyi dan sepi, tidak ada seorang penjaga pun di luar. Oke Liang mengetuk pintu rumah yang tertutup, dan tidak berapa lama daun pintu dibuka seorang anak laki-laki berumur 12 tahun. Paman siapa tanya anak remaja itu bukankah ini rumah Hon Kwe Yong benar, tapi ayah tidak ada di sini. Banji, siapa yang datang tanda tanya seru suara dari dalam, dan siang kean hoa muncul dan menatap heran tamunya. Chuan ini siapa yah? Aku Hon O Kwe Liang, kemanakah kakak kutu Aniyo? Oh, marilah masuk dulu, ujar wanita itu setelah mendengar bahwa tamunya adalah adik dari suaminya. Ongko sudah 10 tahun pergi dari rumah, ujar Syong Kwe Anhoa. Apa yang terjadi sosotanya Hon O Kwe Liang heran. Awalnya seorang tua yang mengaku susu On Kwe datang bersama wanita, yang menyebabkan Ongko buta. Buta apakah Hon Kwe dan orang tua itu terlibat pertempuran? Tidak. Mereka sedang bicara, dan janggalnya orang tua itu masuk dengan memejamkan mata. Namun setelah beradu pandang dengan orang tua itu, Ongko menjerit karena kedua bola matanya sudah pecah. HMH, lalu apa yang terjadi selanjutnya tanya O Kwe Liang makin penasaran. Lalu O Kwe kau membawa orang tua itu ke dalam ruang perpustakaan, dan setelah itu pada keesokan harinya keduanya pergi. Terus, kenapa Ongko meninggalkan rumah? Seminggu setelah Ongko berada di pavilion, seorang tamu yang mengaku saudara tua kalian datang, saudara tua kami? Benar yang T, apakah kalian punya saudara tua HMH, apakah lelaki itu seperti sastrawan? Benar, orangnya tampan, bersih dan rapi. Dia adalah Han Fe Ilun, lalu apa yang dilakukannya di sini? Tujuannya ke sini hanya untuk menghentikan sepak terjang Ongko yang bertindak sewenang-wenang, dan membuat kota ini menjadi kota mati. Apakah Ongko bertempur dengan Fe Ilun? Tidak. Dan selama Ongko tidak di rumah, ia telah membubarkan anak buah Ongko, mengembalikan harta dan tanah warga, sehingga tidak ada yang tersisa. Lalu selanjutnya bagaimana? Saat Ongko datang, ia marah pada tuako itu, namun sepertinya ia tidak berdaya dan malah pergi meninggalkan kami hingga sampai sekarang belum kembali. Ujar siang ke Anhoa, Han Okeli yang terdiam dan tercenung mendengar cerita yang dialami KWI Ong. Lalu kakek yang mengaku susu kami itu, dimanakah tinggalnya? Kalau tidak salah dengar, orang tua itu berkata lembah kembang di kota Chang'an. H.M.H., kalau begitu kami pamit dulu soh soh, aku akan menemui orang yang mengaku susu kami itu di lembah merak. Baik, Liang Te, dan hati-hati lah dengan orang tua itu, sahut siang ke Anhoa, lalu keduanya keluar dari rumah KWI Ong dan mencari penginapan. Sepanjang perjalanan ke penginapan, Cho Akin menatap lekat pada Okeli yang. Kenapa kamu menatapku demikian, Kim Moi? Liang Ko, apakah kamu ada hubungan dengan Beng Cu Si Awa Tai Hap? Benar, dialah saudara kami yang telah membuat KWI Ong bangkrut, sebagaimana kamu dengar tadi aku tidak mengira Liang Ko ternyata kerabat dari Si Awa Tai Hap yang menjadi pimpinan Pek Toh, HMH, kami saudara, tapi haluan kami berbeda, Kim Moi. Kalian tentu merasa sulit bergerak dengan hubungan tersebut, benar, entah sampai kapan, saudara tua itu dapat kami tundukan, apakah kalian berdua pernah mengeroyoknya? Jangankan berdua, kami bertiga ditambah ibu-ibu kami tidak sanggup mengalahkannya, bertiga apal yang kau masih ada saudara lain selain dari KWI Ong. Benar, saya masih punya saudara lagi, tapi entah di mana dia sekarang, sebenarnya kalian saudara yang bagaimana? Kami semua adalah saudara saya, berapa orang semua itu? Yang saya tahu, kami bertiga, Si Aung Tai Hap dan dua anak Bun Leong Tai Hap di Kota Bicu, jadi kalian ini anak-anak dari Bun Leong Tai Hap? Benar, dan entah masih ada lagi, saya tidak tahu, Sudahlah, itu ada penginapan, kita makan dan istirahat. Keduanya pun memasuki Lik'an, Han Oke Liang dan Cho Hakim menginap di Wangsan selama dua malam, setelah itu mereka berangkat menuju Chang'an. Seorang anak lelaki-laki berumur 13 tahun, sedang berlatih silat di halaman belakang bangunan megah yang perada di tengah lembah yang dikenal dengan Hoa Kok, lembah kembang, anak lelaki itu bersilat di depan seorang kakek tua, metu kakek itu berwarna merah menatap lekat pada setiap gerakan yang dilakukan anak tersebut, kadang kepalanya manggut-manggut dengan seulas senyum senang dan bangga melihat gerakan anak lelaki yang semakin cepat dan gesit itu. Kakek itu adalah Tan Kui Anggan Kwei, iblis Mati Merah, dan anak itu adalah muridnya yang bernama Han Bun Leong, putra dari istrinya Li Qing yang berjulukan Siang Emou Bi Kwei, mereka sudah 10 tahun menempat di lembah itu, setelah 3 jam lebih berlatih, Bun Leong menutup gerakannya dengan salto 3 kali di udara. Bagaimana Suhau, apakah ada yang kurang dalam gerakan saya? Im Kankan Kwei Kun Hoat, jurus pukulan iblis akhirat, sudah banyak kemajuan, dan kamu sangat membanggakan Li Yong Ji, ujar Tan Kui menatap wajah muridnya sambil senyum, Bun Leong dengan metu berbinar menjura pada suhunya. 3 tahun yang lalu, baik ia dan ibunya tidak sanggup menatap bola metu, Tan Kui, tapi setelah Tan Kui memberikan pelajaran Sin Kang pada keduanya selama 5 tahun, akhirnya meti mereka mampu menerima pandangan Tan Kui yang luar biasa kuat, Tan Kui nyaris tidak pernah berhadapan dengan para pelayan rumah, jadi semua urusan ditangani langsung oleh Li Ching. Hari sudah hampir siang, pergilah bersihkan diri Leong Ji perintah ibunya yang muncul di selaras halaman belakang, mendengar perintah itu Bun Leong segera turun ke lembah menuju sebuah sungai, larinya sangat cepat dan gesit. Li Ching mendekati suaminya dengan senyum lembut bagaimana kemajuan pelajaran Leong Ji, Kui ku? Bagus dan sangat mengembirakan, dan tidak lama lagi ilmu imkanto atung, pengkat badai akhirat, akan saya ajarkan padanya, jawab Tan Kui sambil meraih lengan istrinya dan menariknya ke dalam pelukan, sesaat mereka terlelap dalam cumbuan. Hihihi, sudah, marilah kita ke dalam, sebentar lagi Leong Ji akan selesai mandinya, ujar Li Ching manja, lalu keduanya masuk ke dalam rumah. Seorang pelayan dengan menunduk melangkah mendekati mereka ada apa? Ah Buwee tanya Li Ching. Kata yang plako, ada dua tamu di luar hendak bertemu dengan Hu Jin, baik, katakan pada Ah yang supaya kedua tamu itu menunggu. Baik Hu Jin, sahup tah Buwee dan segera berbalik kembali ke ruang tengah, Tan Kui dan Li Ching masuk ke dalam kamar. Koko sayang, sebentar ya, aku lihat dulu siapa kedua orang itu, ujar Li Ching, Tan Kui mengangguk sambil duduk di kursi goyangnya di dalam kamar, Li Ching keluar dari kamar menuju ruang tengah. Hihihi, ternyata Jicu yang datang, bagaimana kabar Jicu selama ini? Oh, kamu rupanya BKWI kabarku baik-baik saja, bagaimana kamu tinggal di sini dan bersama siapa? Tunggulah sebentar, aku akan membawa suamiku menemui kalian, ujar Li Ching segera berbalik untuk memanggil Tan Kui, tidak lama Li Ching datang bersama Tan Kui dengan metu, terpejam. Kamu sudah datang liangji sapa Tan Kui, Oke Li yang memperhatikan lelaki tua berumur 70 tahun yang menyapanya, dan bahkan mengetahui namanya. Maaf Ciam Pua, jika aku tidak mengenal Ciam Pua. Tidak mengapa, karena memang kita belum pernah bertemu. Jicu suamiku ini adalah Tan Kui, sute dari Ciam Pua Lemsin Pesla Liching. Oh, begitu rupanya, salam hormat dari saya Han Oke Li yang pada susiok, ujar Oke Li yang sambil menjura. Hehehe, sudah segala peradatan itu Ling Ji, lalu siapakah wanita ini? Ini adalah Cio A Kim, teman seperjalanan saya Susiok, memang Jicu di mana saja selama ini selalicin aku tinggal di utara tepatnya di kota Sinyang. H.M.H., tempat yang jauh, dan tentunya menempuh perjalanan panjang ke sini ada maksud yang ingin disampaikan bukan? Apakah Susiok sudah menduga kedatanganku? Sudah Liang Ji, aku yakin bahwa kamu sudah bertemu dengan saudaramu K.W.I. Ong di Hwang San, bukan? H.M.H., dugaan Susiok benar bahwa saya kesini setelah ke Hwang San, namun aku tidak bertemu dengan Ong Ko. Lalu dari siapakah kamu tahu kami berada di sini? Liang Ji dari Soso yang telah ditinggal sendiri oleh K.W.I. Ong. I.C.U. ke mana perginya Jicu? Saya tidak tahu, namun dua minggu setelah Susiok meninggalkan Hwang San, ia meninggalkan Hwang San, kamu tahu kenapa K.W.I. Ong meninggalkan Hwang San? Menurut Soso, saudara tua kami telah mencampuri urusan K.W.I. Ong, apakah maksud Jicu, I.C.U. didatangi oleh Siuau Tehap? Benar B.K.W.I., semua hasil kerja K.W.I. Ong, dikuras dan dikembalikan pada warga, lalu apa yang hendakkah sampaikan pada kami Liang Ji? Dari cerita Soso di Hwang San, aku yakin kitab Bun Liong Hoat sekarang berada di tangan Susiok, hehehe, benar sekali Liang Ji, jadi kamu datang untuk mengambil kitab itu, bukan? Benar sekali Susiok, tapi sebelumnya aku penasaran kenapa kitab itu diambil dari K.W.I. Ong, untuk apa kitab itu bagi Susiok? Bukan untukku Liang Ji, tapi untuk adikmu juga yang mempunyai hak yang sama denganmu. Adik, siapakah adikku itu? Tanya oke Liang penasaran, sambil menatap Cho A.Kim, dan pada saat yang sama Han Gun Liong keluar ke ruang tengah setelah berganti pakaian. Jicu, ini adalah anakku, yang juga saudara bagimu, Liang Ji, beri hormat pada Liang Ko. ujar Li Ching. Salam hormat pada Liang Ko, dari saya Han Bun Liong, ujar Bun Liong sambil menjura. Baik, Liong Te, bangkitlah sahut oke Liang dengan rasa tawar, karena maklum akan kejadian mengejutkan itu. Kemudian satu hal lagi yang membuat penasaran, Susiok, apakah itu Liang Ji? Tentang kebutaan K.W.I. Ong, bagaimana Susiok tega berbuat demikian? Hehehe, bukan kemauanku hal itu berlaku, kalau K.W.I. Ong tidak bersikeras dan berbohong padaku, berbohong bagaimana maksud Susiok? Saat kami tanya tentang kitab itu, dia mengatakan bahwa kitab itu ada di tangan Hon Saiku. Benar Jicu, dan aku tidak percaya, sehingga terjadi ketegangan, dan suamiku marah dan membuka matanya, dan terjadilah apa yang dialami oleh H.I. Chu, selalicing. H.M.H., tapi tetap masih bisa diperebutkan bukan? Hehehe, hahaha, sudah pasti bisa Liang Ji, bukankah kalian juga sebelumnya saling berebutan bagaimana Susiok menduga begitu? Hehehe, Liang Ji, dari cerita yang saya dengar, bahwa kalian digelar dengan Chusem, tiga majikan, lalu kalian berpisah, itu merupakan hal yang janggal, dan tentunya kalian berpisah karena ada sebab, dan sebabnya pasti kitab Bun Leong Hoat, dan kitab itu ada di tangan K.W.I. Ong, itu artinya perebutan itu. Dimenangkan oleh K.W.I. Ong, sangat jelas bagi adat kita bahwa kepemilikan sesuatu harus diperebutkan dengan kekuatan dan kepandayan. Pandangan Susiok memang tepat, dan tentang niat saya kesini, akan tetap saya lakukan, yakni ingin merebut kitab itu. Bagus Liang Ji, saya akan melayani tantanganmu itu, ujar Tan Kui lalu berdiri dan melangkah keluar, Han Oke Liang beserta yang lain ikut keluar. Mulailah Liang Ji tantang Tan Kui dengan metu, terpejam. Cia Aat, Oke Liang melompat dan menyerang Tan Kui, pertempuran segit pun berlangsung, kesiuran tenaga Sinkeng bergaung di antara dua sosok tubuh yang bertempur, karena saking cepatnya, keduanya hanya berupa bayangan saja. Titik. Pertempuran tingkat tinggi yang amat luar biasa, tiga jam sudah berlalu, dua tubuh masih berkutat saling mendesak, karena tidak mampu mendesak lawannya, Oke Liang mengeluarkan pedangnya, jurus Bun Leong Kiam dikerahkan, dan lima puluh jurus Tan Kui kebuahkan dibuatnya, untungnya baik Sinkan dan Ginkangnya masih di atas Oke Liang, sehing serangan itu mental dan luput, tubuh Oke Liang sudah terasa ngilu, akibat geletaran dari banyaknya benturan Sinkeng yang terjadi, dan pada jurus keseratus, Tan Kui sudah menguasai keadaan, dan desakannya semakin gencar. Plak, des, tubuh Oke Liang terlempar kena tamparan dan tendangan, darah mengalir dari sudut bibir nyam dan lambungnya serasa mau pecah akibat tendangan yang telak, nafasnya sesak. Dengan sisa kekuatan yang ada, Oke Liang kembali merangsak maju menyerang laksana gelombang badai, ilmunya pedangnya yang luar biasa mencoba mencari celah dan kesempatan, namun hanya empat puluh jurus, ia kembali mencium tanah, kali ini hidungnya berdarah dan baunya patah, dan pedangnya sudah berpindah tangan, dengan rasa sakit yang ditahan Oke Liang bangkit dan menatap wajah keriput di depannya. Baik aku kali ini mengaku kalah, Susiok. H.M.H. lain kali berusaha lah lebih keras Liang Ji, sahut Tan Kui, kemudian mereka kembali ke dalam rumah, Cho Aki memapah Oke Liang masuk ke dalam rumah. Han Oke Liang terpaksa tinggal di rumah Tan Kui selama tiga hari untuk menyembuhkan luka yang ia derita, dan pada hari keempat lukanya sudah sembuh, dan berencana hendak meninggalkan lembah merak. Susiok sangat luar biasa, dan tentunya dapat membungkam Siao Tai Hap kenapa Susiok tidak lakukan H.M.H., saudara tuamu itu bukan orang sembarangan Liang Ji, aku tidak dapat menjajakinya. Dengan metu terpejam, Susiok dapat mengalahkan aku, tentunya akan lebih luar biasa, jika Susiok melawannya dengan metu terbuka. Memang benar Jicu, tapi nyatanya Sin Kang suamiku dan Siao Tai Hap berimbang, dan hanya dialah yang sanggup beradu pandang dengan suamiku. Nah, lalu bagaimana dengan ilmu silat, bukankah Susiok juga sangat luar biasa? Aku tidak berani memastikan jika ilmu yang ia keluarkan akan sama dengan yang kamu gunakan melawanku tadi. Dia tidak memiliki ilmu pedang, karena ia tidak mendapatkan apa-apa dari ayah kami. Tapi dari mana Siao Tai Hap bisa melakukan jurus menulis, waktu Lao dan Chu mengeroyoknya selalicing, Oke Liang tercenung mengingat ke masa lalu, di mana ia dan tiga suhunya beserta tiga ibu mereka mengeroyok Han Fe Ilun. H.M.H., aku juga heran, padahal ia tidak pernah belajar pada ayah. Apakah ayahmu dan dia pernah bertempur selatan kuih hal itu? Aku tidak tahu persis, Susiok. Aku yakin pernah, Jicu, selalicing bagaimana kamu yakin, BKWI? Karena Lao Si, ibunya Sem Chu ditugaskan untuk menggunakan Bun Leong Tai Hap untuk menghabisi Siao Tai Hap. Kapan itu BKWI? Kenapa kami tidak tahu? Saat itu Chu Sem masih dalam tahap mempelajari kitab Bun Leong Tai Hap. Tapi Susiok, kalau Susiok juga jerih dengan Siao Tai Hap, bagaimana kita menegakkan wibawa Hek Tu yang sudah redup selama ini? Aku bukannya jerih Liang Ji, tapi saya yakin, jika adikmu Hon Bun Leong sudah menguasai ilmu ayah kalian dan ditambah lagi dengan ilmu-ilmuku, maka Siao Tai Hap akan bisa kita tundukan, sahutan kuih, Oke Liang mengangguk, dan melihat kebenaran perkataan Susioknya. Baiklah Susiok, dan BKWI kami permisi dulu, apakah kamu akan langsung balik ke Sinyang? Tidak Susiok, aku hendak ke Kongciak kok di kota Tianjin ada apa di sana Jicu selalicing. Sepertinya akan ada usaha untuk menggalang kekuatan Hek Tu. Baguslah kalau ada usaha itu, dan jangan lupa, jika pembentukan itu di masa depan berakhir pada penetapan Beng Cu pada aliran kita, ingatlah bahwa adikmu Hon Bun Leong sangat tepat memegang itu, ujar Tan Kui. Baik, pesan Susiok akan ku ingat, sahut Hon O Kui Liang, lalu keduanya pun berangkat. Area luas di belakang bangunan di lembah Merak itu berdiri sebuah panggung besar, di sekelilingnya didirikan tenda serta di bawahnya ada kursi yang tertata rapi, pekerjaan membuat panggung dan tenda-tenda itu sudah berjalan selama sebulan, pengerjaan itu atas arahan iblibu tahan KWI Ong, dan hari itu merupakan tahap terakhir berupa penataan dekorasi panggung dengan hiasan bunga kertas, karena dua hari lagi tempat itu akan digunakan tujuan yang telang dirancang enam bulan yang lalu. Dua bayangan gesit bergerak menuju bangunan megah itu, keduanya adalah, Mabin KWI dan Hwang Ho Kowai, KWI Ong yang berada di ruang tengah menyambut mereka. Kalian sudah datang Mabin KWI, Hwang Ho Kowai Sapa KWI Ong, keduanya takjub sekali bahwa KWI Ong yang buta mengenal tepat siapa yang dating. Hehehe, kamu memang luar biasa iblis buta, entah bagaimana kamu dapat mengetahui siapa yang datang. Sudahlah puji-pujian itu Hwang Ho Kowai, bagaimana dengan tugas kalian? Tugas saya sudah selesai, dan mengundang dua belas ahli silat di wilayah selatan, dan saya mengundang delapan ahli silat di wilayah timur, selama Bin KWI. Baguslah kalau begitu, dan di sini juga sudah hampir rampung, ujar Han KWI Ong, lalu mereka keluar ke halama belakang dan melihat keadaan panggung dan tenda sama dengan tenda yang didirikan. Pada malam harinya Ui Bin memuncul dan ia mengundang lima belas ahli silat tinggi dari wilayah barat, lalu pada esok harinya, KWI Simlotong tiba, dan menyampaikan bahwa ia mengundang sepuluh ahli silat tinggi di wilayah utara. Jadi seluruh undangan kita berjumlah 45 orang, ujar KWI Ong benar sekali, lalu bagaimana susunan acara kegiatan besok? Pertama, pembawa acara kita tetapkan saja Ui Bin Mo, kemudian tentunya kita menyampaikan langkah dan rencana dari T.E.T.N. ke depan, dan ini siapa dari kita yang akan menyampaikan ujar KWI Ong. Sebaiknya kamu saja iblis buta, selah KWI Simlotong, betul, saya setuju, timpal yang lain serempak. Baik, jika demikian yang kita sepakati. Lalu bagaimana model P.E.B.U. yang hendak kita selenggarakan? Tanya Hoang Ho Kuei. Sebelum P.E.B.U., kita adakan seleksi Sin Kang dan Gin Kang, baru setelah itu P.E.B.U. kita gelar, ujar KWI Ong, empat rekannya mengangguk, lalu pembicaraan terus berlanjut sampai pada hal perlengkapan dan konsumsi, setelah agak larut malam, mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Pagi-pagi sekali, sudah ada tiga orang undangan yang datang, dan seiring waktu yang berjalan, dan saat menjelang siang, empat puluh orang undangan sudah hadir, dan satu jam berikutnya, dalam waktu yang tidak berjauhan lima undangan itu datang, dan dua di antaranya adalah O.K. Liang dan Cho A. Kim, O.K. Liang yang mengenal KWI Ong jadi terkejut. Ternyata kamu yang mengundang Ong Kueh, kamu kah itu liang tetanya KWI Ong memastikan. Hehehe, benar Ong Kueh, aku sudah kehuangsan dan bertemu dengan Soso, oh, begitu, sudah marilah kita duduk dan nanti saja kita lanjutkan pembicaraan kita. Baik, marilah Ong Kueh, sahut O.K. Liang, lalu O.K. Liang dan Cho A. Kim mengambil tempat duduk. Dari empat puluh lima undangan itu, terdiri dari sepuluh wanita dan tiga puluh lima laki-laki, W.I. Bin Mu maju ke tengah panggung. Pertama sekali kami ucapkan selamat datang kepada para Shichu, dan terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan hari ini, apa dan bagaimana perihal pertemuan kita kali ini, maka untuk jelasnya marilah kita sambut rekan kita Iblis Buta untuk menyampaikannya pada kita, ujar U.I. Bin Mu kemudian dia duduk kembali, lalu Iblis Buta berdiri dan maju ke tengah panggung. Terima kasih rekan-rekan sehaluan yang telah hadir memperkenankan undangan kami, ujar KWI Ong sambil menjura. Baik, saya akan menguraikan apa dan bagaimana pertemuan ini diadakan, para Shichu sekalian, sejak lima belas tahun yang lalu Panji Hekchu mengalami kepudaran Wibawa, hal ini ditenggarai dengan keberadaan Xiao Taihap yang jadi pimpinan aliran Pek Tu. Nah, untuk membangkitkan kembali masa kejayaan kita sebagaimana zaman 6 Datuk, maka kami mengajak para Shichu bertemu pada hari ini untuk mengadakan Pibu. Kenapa harus Pibu? Karena tahap awal dari kebangkitan ini adalah membentuk satu wadah yang isinya adalah para pentolan Hek Tu, dan kita beri nama dengan Tian Tin, Barisan Langit, kemudian tahap yang kedua Tian. Tin ini akan segera langsung berhadapan dengan Xiao Taihap yang menjadi target pertama. Selanjutnya, di samping dua tahapan ini Tian Tin akan menjadi pengawal untuk berdirinya Panji Hek Tu di masa depan, nah demikian urayan dari saya, dan dipersilahkan kepada rekan semua memberikan tanggapan tentang pertemuan yang kita adakan ini. Iblis Buta, saya adalah Beng Tong KWI, Iblis Penggetar Sukma, prakarsa dari kalian merupakan hal yang tepat, dan saya menyambut baik dengan usaha luar biasa ini, tapi hal yang ingin saya tanyakan adalah masalah Pibunya, tentunya ada yang mencapai kategori yang ditentukan, dan ada juga yang tidak. Nah bagaimana dengan yang tidak berhasil ini? Apakah tidak sekalian masuk saja dengan membuat satu bagian lagi dalam Tian Tin? Terima kasih atas tanggapan dari Beng Tong KWI dan sehubungan dengan yang tidak berhasil, dan menurut Beng Tong KWI sebaiknya masuk satu bagian dari Tian Tin kami akan berikan jawaban, pertama perlu diingat bahwa Tian Tin adalah pengawal berdirinya Panji Hek Tu, buka Hek Tu itu sendiri, jika seandainya Hek Tu berdiri, maka Tian Tin menjadi bagian tersendiri, ibaratnya Hek Tu adalah rumah sementara Tian Tin merupakan pagar dari rumah, jadi biarkanlah pengisi dari Tian Tin orang yang handal dan kompeten tanpa struktur. Baiklah Iblis Buta, jawaban Anda sangat memawaskan, dan jadilah seperti apa yang securaikan, ujar Beng Tong KWI. Baik, apakah masih ada lagi tanggapan tanya KWI ong sambil menyapu pandangan kepada undangan, semua hening dan tidak ada komentar. Baik, jika sudah dipahami arti dari pertemuan ini, maka kembali saya serahkan kembali pada Uibin Mohon KWI ong duduk kembali, dan Uibin Mohon KWI ong duduk kembali, dan Uibin Mohon berdiri dan maju ke tengah panggung. Baik, selanjutnya, kita akan masuk ke inti dari pertemuan ini, dan sebelumnya, perlu saya sampaikan, bahwa sebelum Pibu ini dilakukan, kita akan mengadakan seleksi peserta yang berhak melakukan Pibu, adapun seleksinya adalah seleksi Sin Kang dan Gin Kang, baik untuk seleksi Sin Kang adalah, siapa yang bisa membuat patung singa seberat 50 kati di samping saya ini bergetar dari tempat duduknya, maka ia lulus seleksi Sin Kang, dan siapa yang dapat menangkap anak panah yang dirotar dan tepat mengembalikan ke kantong yang disediakan di tiang sana, sebelum ia menginjak panggung, maka ia lulus seleksi Gin Kang, jika dua seleksi lulus. Maka ia berhak ikut Pibu, Ujar Uibin Mohon, dan semua peserta mengangguk mengerti. Seleksi pun dimulai, dan 45 peserta bergiliran mengerahkan Sin Kang untuk menggerakkan patung singa seberat 50 kati itu, lalu setelah itu dilanjutkan pengujian Gin Kang, 45 peserta bergilitan berjumpalitan di udara melakukan seleksi Gin Kang tersebut, akhirnya dari 45 peserta, yang berhak mengikuti Pibu ada 30 orang. Lalu kemudian Pibu pun digelar, hingga larut malam baru tiga pertempuran yang selesai, mereka istirahat untuk dilanjutkan esok harinya, pada keesokan harinya tujuh pertempuran dapat dilaksanakan, kemudian pada keesokan harinya, saat siang berganti malam, Pibu itu pun selesai, akhirnya 15 orang dinyatakan sebagai anggota T.E.T.N. Tiga hari kemudian para peserta yang tidak berhasil meninggalkan lembah merak, malamnya, 20 orang anggota Tiantin mengadakan pertemuan pada bangunan di samping rumah Induk, anggota yang terdiri dari 4 wanita dan 16 laki-laki itu mengelilingi meja berbentuk bundar, rata-rata umur mereka paruh baya dari umur 35 sampai 50 tahun, adapun anggota perempuan adalah Insin Chiang, Telapak Sakti Halimun, Lam Giamli, Dewi Maut dari Selatan, HWAI KWI Bo, Iblis Wanita Baju Kembang, dan KWI Simto Aniyo, nyonya berhati iblis, sementara anggota laki-laki, selain dari 6 yang kita kenal, adalah Hengsan Hekpeng, Garuda Hitam dari Hengsan, Peklui Chiang KWI, Iblis Tangan Geledek, Hauhiyatmo, Setan dari Gua Harimau, KWI Limkwai, Siluman Hutan Iblis, Toh Mialanmo, Iblis Jantan Pencabut Nyawa, Lui Kong TWI, Sitendangan Kilat, Kang Jiyu, Silengan Baja, Sin Jiumo, Setan Berlengan Sakti, Ban Pi KWI, Iblis Lengan Seribu, dan Ang MOU KWI, Iblis Rambut Merah. Baiklah rekan-rekan semua, malam ini setelah beramah tamah selama 2 hari, kita mengadakan pertemuan pertama dalam satu kesatuan yang kita beri nama Tiantin, pertemuan ini akan membicarakan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan target awal kita, yakni menewaskan Siau Tayyap selaku Beng Cu Petu, ujar Iblis Buta membuka pertemuan. Pertama-tama saya atau rekan yang lain ingin mengetahui gambaran dari Iblis Buta, untuk menyelesaikan target awal ini, karena saya yakin, sebelum Tiantin ini terbentuk, Iblis Buta dan 4 rekan lainnya sudah mempunyai gambaran, selaban PKWI. Memang benar apa yang dikatakan Ban PKWI bahwa kami memiliki gambaran tentang Kero menyelesaikan Siau Tayyap, nah, rekan-rekan semua, gambaran kami adalah melakukan pengeroyokan dengan 4 gelombang, di mana tiap-tiap gelombang terdiri dari 5 orang. HMH, itu pemikiran yang tepat melihat betapa saktinya Siau Tayyap, dan ada sedikit tambahan dari saya, di samping strategi pengeroyokan itu, kita juga harus mengatur format pengeroyokan supaya lebih maksimal. Betul dan saya sangat sependapat dengan Ban PKWI selah Uibin Mo, dan yang lainnya pun mengangguk setuju. Format pengeroyokan seperti apakah yang ada dalam pikiran Ban PKWI selah Insin Chiang. Jika kita terdiri dari 5 dalam 1 kelompok, maka format 3 berbayang 2, artinya 3 penyerang utama dan 2 penyerang cadangan. Format yang baik, tapi menurut saya format bersegi akan sulit, jika Siau Tayyap mengeluarkan ilmu mongpitnya yang luar biasa. Betul apa yang disampaikan Sin Jiung Mo selah Iblis Buta dan Pak Sin Leong bersamaan bagaimana kalian berdua yakin, Iblis Buta dan juga kamu Pak Sin Leong tanya kek Jiu kamu aja yang menjelaskan liang tesahut Iblis Buta. Begini rekan-rekan semua, salah satu dasar ilmu mongpit Siau Tayyap adalah jurus kedelapan dari Bun Leong Hoat yang mana ilmu ini sangat fleksibel menghadapi situasi apapun, terlebih jika format keroyokan bersegi, sangat mudah dimentahkan oleh ilmu mongpit ini. Jika kalian adik beradik tahu, tentu tahu kelemahannya bukan selalem giam li. Walaupun dasar ilmu itu kami miliki, namun Siau Tayyap lebih kaya bahasa dari kami, sehingga sulit melihat titik kelemahannya, karena perubahannya akan tidak terduga. Lalu formasi apa menurutmu yang tepat selapak? Lui Chiang Kwei formasi rantai lebih memungkinkan untuk mengalahkan Siau Tayyap. Bagaimana gambaran formasi rantai ini? Pak Sin Leong tanya Heng San Hek Peng. Kedudukan posisi kita tidak boleh bertarik lurus dengan teman atau dengan lawan sendiri, maksud bertarik lurus dari lawan, bahwa kita tidak akan menempati posisi utara timur barat selatan musuh, tapi titik posisi kita tenggara barat daya timur laut barat laut. Lalu bagaimana dengan tidak bertarik lurus dengan teman? Tanya HWAI KW Ibu. Jika teman di samping 5 depa dari lawan, maka kita 7 depa atau 3 depa dari lawan, HMH, sepertinya kita harus melatih formasi tersebut terlebih dahulu, selawang hokwai. Benar sekali kata wang hokwai timpal KWI Simlotong, semuanya mengangguk membenarkan. Baik, kalau begitu kita sepakat untuk melatih formasi keroyokan terlebih dahulu, lalu adakah hal lain mungkin selah iblis buta? Jika sekiranya kita berhasil menewaskan siau taihab hal apakah selanjutnya gebrakan dari T.E. Tin ini tanya KWI Lim Khoai. Setelah target pertama selesai, maka jelas membuat pertemuan untuk menunjuk diengcu aliran kita, selama bin KWI. Benar, tapi rampunglah terlebih dahulu target pertama ini, selau ibin mo dan sebagain besar dari mereka mengangguk setuju, lalu pertemuan itu dilanjutkan dengan makan dan minum hingga larut malam. Cilan likoan, penginapan bunga cilan, dipadati para tamu yang terdiri dari kebanyakan para pedagang yang berasal dari luar kota, siang itu para tamu sedang turun untuk makan siang, ditambah lagi oleh pedagang warga kota dan beberapa orang kalangan Kangowu, 10 pelayan hilir mudik melayani para tamu, lelaki paruh baya yang menjadi kasir, juga sibuk melayani pengunjung yang hendak membayar makanan. Empat pengawal duduk di gardong menyapa dan menyambut ramah para pengunjung yang keluar masuk, setelah lewat siang, sebuah kereta kuda yang sangat bagus dan gagah menandakan pemiliknya adalah orang berada, ukiran yang menghias di sekeliling kereta sangat indah dipandang mata, pirainya yang berwarna-warna hijau terbuat dari bahan kain yang mahal, kereta itu berhenti di depan likoan, melihat kereta kuda itu empat panjaga segera mendekat dan berbaris, tubuh mereka sedikit membungkuk menghadap pintu kereta. Seorang lelaki berwajah tampan turun dari kereta kuda dengan senyum yang lembut dan ramah Selamat siang Wang Wee Sapa Empat Penjaga. Selamat siang, bagaimana keadaan hari ini? Semua baik-baik dan berjalan aman terkendali, Wang Wee. Bagus kalau begitu, sahut lelaki tampan itu masih dengan senyumnya yang ramah, ia melangkah dan memasuki likoan, lelaki yang menjadi kasir segera menyambut dan membungkuk menjura. Selamat siang Wang Wee. Ya, selamat siang Guante, Bagaimana keadaan tamu-tamu kita semuanya baik dan merasa nyaman Wang Wee? Bagus, jika tidak ada keluhan, karena kenyamanan para tamu merupakan prioritas kita, ujarnya sambil duduk di ruang santai, sebuah ruangan yang dekat dengan ruangan makan, kasir yang bernama Yoguan itu menemani lelaki tampan dan ramah itu, yang tidak lain adalah Hon Saiku, tiada berapa lama minuman dan seporsi makanan kecil dihidangkan. Hon Saiku adalah hartawan terkenal di kota Kunming, likoan yang dirintisnya sangat berhasil dan sukses, setelah berjalan hampir 20 tahun, likoan bunga cilan ini yang awalnya hanya satu, kini sudah menjadi lima buah likoan di kota Kunming, bahkan masih ada lagi lima likoan yang dimilikinya di lima kota terdekat, sejak tadi pagi ia sudah mengunjungi empat likoannya yang lain, dan lewat siang itu ia tiba di likoannya yang pertama ini. Guante, sambil melihat keadaan likoan hari ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa besok saya dan keluarga hendak keluar kota dan akan memakan waktu yang lama. Hendak kemana kah Wangwe pergi? Saya dan keluarga hendak ke kota Bicu di wilayah selatan. Oh, alangkah jauhnya tempat itu Wangwe, kalau boleh tahu hendak mengunjungi siapakah Wangwe dan keluarga di sana? Saya dan keluarga hendak mengunjungi ayah saya yang tinggal di sana. Oh, demikian rupanya, saya doakan semoga perjalanan Wangwe dan keluarga selamat, dan tidak ada aral melintang. Terima kasih Guante, dan selama saya tidak ada, baik-baiklah menjaga likoan, dan jangan lupa berkoordinasi dengan pimpinan likoan kita yang lain. Tentu Tuan, kami akan berusaha sebaik mungkin. Baik, kembalilah kerja, dan saya juga akan kembali ke rumah untuk mempersiapkan segala hal untuk keberangkatan besok, ujar Han Saiku sambil berdiri. Baik Tuan sahut Yoh Guan dan ikut berdiri, lalu keduanya keluar dari ruangan, Yoh Guan mengantar Han Saiku hingga naik ke dalam kereta kuda, Syais yang tadi enak-enak ngobrol dengan empat penjaga, segera bersiap untuk menjalankan kereta kuda. Menjelang sore, Han Saiku sampai di rumahnya di belahan selatan kota, di dalam rumah ia disambut istri dan dua orang anaknya, putri sulungnya Han Cilan sudah berumur 16 tahun, dan putra bungsunya Han Liutan berumur 12 tahun. Bagaimana dengan persiapan besok Syang Moi? Tanya Han Saiku dengan lembut semuanya sudah dikemas, dan sudah dinaikan pelayan ke dalam kereta. Baiklah kalau begitu, jadi kita besok tinggal berangkat, ujar Han Saiku sambil duduk melepas lelah. Koko, sudah sampaikan pada ayah tentang keberangkatan kita. Sudah Syang Moi, Aku hampir satu jam di rumah Gak Kau, dan Gak Kau maupun Gak Kau merestui perjalanan kita, jawab Saiku. Baiklah, sekarang Koko mandilah, dan setelah itu kita makan, baik, aku akan mandi, sahut Saiku dan bangkit dari duduknya. Keesokan harinya keluarga Han berangkat, Han Saiku duduk di depan bersama putranya, sementara istri dan putrinya duduk enak di dalam kereta, kereta kuda berjalan dengan santai meninggalkan rumah, beberapa tetangga menyapa ramah hartawan yang dermawan lagi baik hati itu. Satu jam kemudian, kereta kuda keluar dari gerbang selatan, dan Hon Saiku mempercepat lari keretanya yang ditarik empat kuda yang sehat lagi kuat. Ayah, di selatan siapa lagi selain Kongkong yang akan saya temui? Selain Kongkong, kamu akan bertemu dengan Pek-Pek-Hon Kwe-I-Ong, lalu Pek-Pek-Hon Fe-I-Lun, apakah semuanya berada di kota Bicu? Tidak Tanji, dalam perjalanan ini kita pertama sekali akan bertemu dengan Pek-Pek-Hon Kwe-I-Ong yang berada di Huangsan, lalu setelah itu kita akan bertemu Kongkong di kota Bicu, dan terakhir kita akan bertemu dengan Pek-Pek-Fe-I-Lun di kota Kaifeng. Ha ha ha, ha ha ha, aku merasa senang ayah, kita akan pergi ke banyak kota, dan tentunya banyak hal yang akan dilihat. Betul Tanji, bahkan kita akan ke kota Chang'an untuk menjiarahi Kongbo, ujar Saiku sambil senyum melihat kegembiraan putranya. Dua minggu kemudian rombongan keluarga Han sampai di kota Goiang, mereka menuju Gwe Hoa Lik'an sebuah Lik'an milik Hon Saiku, kedatangan mereka disambutan Baw selaku pimpinan. Selamat datang Tuan, dan keluarga di kota Goiang. Selamat berjumpa Baw Tuako, sahut Hon Saiku sambil melangkah memasuki Lik'an, lalu keluarga itu dibawa ke dalam ruangan khusus yang memang disediakan untuknya jika ia datang ke kota ini. Hendak kemanakah Hon Wangwe bersama keluarga kami hendak ke selatan Baw Tuako? Wah, perjalanan yang amat jauh, apakah ada hal yang mendesak dan penting di sana? H.M.H., hal yang mendesak tidak adalah Baw Tuako, tapi hal penting iya, karena saya hendak mengunjungi ayah dan saudara-saudara saya di sana, maklumlah, istri dan anak saya belum pernah bertemu dengan mereka. Oh, begitu, hehehe, mudah-mudahan perjalanan Tuan dan keluarga selamat dan baik-baik saja. Terima kasih Baw Tuako, sahut Hon Saiku, lalu makan siang pun dihidangkan, Hon Saiku dan keluarganya pun makan. Hon Saiku hanya satu malam menginap di Lik'an, dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan, empat kudanya terlihat segar, setelah istirahat semalaman, bahkan empat kuda itu diservis dengan baik oleh tukang kuda, sepatunya ditukar dan bulunya disikat dan dibersihkan. Hon Saiku memacu kudanya dengan cepat, kereta kuda itu melintasi jalan berbukit dan kadang menuruni lembah, melintasi areal persawahan penduduk dan hutan belantara. Pada suatu sore keluarga Hon melewati hutan di luar kota Hang Si, kota pertama wilayah selatan, sebuah kayu besar melintang di tengah jalan, Hon Saiku menghentikan keretanya, dan 20 perampok berdiri di depannya dengan wajah sangar. Tinggalkan barang bawaan, jika ingin selamat ancam pimpinan rampok. Kalian harus enyah dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran balas Hon Saiku menantang. Sialan, diancam malah balik mengancam, apa kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa bentak pimpinan rampok? Aku tidak tahu siapa kalian, tapi ku peringatkan sekali lagi enyah kalian dari hadapanku bangsa. Seranaang teriak pimpinan rampok, 20 anak buahnya segera menerkam. Buk, buk, des, buk, buk, plak, 6 perampok terjungkal mencium tanah dengan luka yang cukup parah, mereka meringis kesakitan, anggota yang lain dan pimpinan rampok terkesima menatap Saiku, mereka tidak mengira hanya dalam satu gebrakan, enam rekan mereka telah tergeletak tidak berdaya. Nyali mereka ciut, hati mereka menjadi gentar, pimpinan rampok kembali sadar dari rasa terkejutnya. Ayok, serang lagi teriaknya, 4 orang segera bergerak, namun mereka bergerak untuk terlempar dan terjungkal dipukul dan ditendang Hon Saiku, makin gentar dan pucat anggota perampok, dan mereka terkejut, ketika Hon Saiku menyerang pimpinan mereka yang kelimpungan mengelak serangan Hon Saiku, hanya tiga gebrakan, pimpinan rampok sudah ambruk dengan mulut berdarah dan tulang paha patah. Ampun, ampunkan saya taiha pimpinan rampok memelas seiring rasa sakit yang ia derita, anggota rampok segera berlutut dengan wajah pucat pias. Sudah, kalian enyah dari sini, dan jangan lagi coba-coba merampok orang lewat hutan ini. Ba, baik, taiha, kami jerah, sahut pimpinan perampok, lalu mereka dengan tertatih-tatih meninggalkan Hon Saiku, Hon Saiku mendekati pohon yang tembang, dan sekali tendang pohon itu melayang masuk ke dalam hutan, para perampok yang melihat atraksi luar biasa itu, makin keder, dan mempercepat langkah mereka. Hon Saiku kembali naik ke keretanya, Hon Liutan dengan macu bersinar dan rasa bangga menyambut ayahnya. Bagaimana keadaanmu kokotanya istrinya lembut? Aku baik-baik saja siang moi, sahut Saiku sambil menghela kudanya, kudanya berlari congklang dan lama-kelamaan lari kuda itu makin cepat, hingga saat senja mereka memasuki kota Hang Si. Hon Saiku dan keluarga memasuki penginapan untuk melewatkan malam, beberapa tamu yang sedang makan menatap lekat pada rombongan itu, seorang pelayan datang mendekat. Si cu apa masih ada kamar? Masih ada tuan, tapi hanya tinggal satu kamar kecil untuk satu orang, tidak apa, kamar itu pun cukuplah, sahut Hon Saiku. Kalau begitu, marilah tuan ajak pelayan, Hon Saiku dan keluarganya mengikuti pelayan naik ke tingkat atas. Ini kamarnya tuan, hanya satu ranjang saja. Tidak apa dan terima kasih, sahut Hon Saiku, lalu mereka pun masuk. Malam ini kita tidur di lantai lanji, tanji. Baik ayah, biar ibu saja tidur di ranjang, sahut Liutan. Sudah, mumpung baru saja malam, pergilah kalian membersihkan diri baik, ibu, sahut kedua anaknya, lalu mereka pun keluar kamar untuk pergi mandi. Sepasang metu, tajam mengintai adik-beradik yang berjalan di lorong ruangan, metu itu milik seorang lelaki paruh baya yang gagah dan tampan, ia keluar dari kamarnya dan mengikuti adik-beradik tersebut. Lepek, dimanakah tempat mandi kami hendak mandi? tanya Cilan pada seorang pelayan yang kebetulan berpapasan dengan mereka. Oh, kamar mandi ada di bawah, sebelah kiri dari tangga, jawab pelayan terima kasih lopek, ujar Liutan dan mereka pun segera turun. Cici duluan ya, tante ujar Cilan, dan adiknya mengangguk, Cilan masuk duluan dan mandi, dan setelah Cilan selesai, Liutan masuk ke dalam kamar mandi, dan Cilan duduk di balai-balai menunggu adiknya, dan baru saja ia duduk, ia segera mengibaskan tangannya, dan sebatang jarum sudah ia jepit di antara jarinya. Siapa pembokong yang tidak tahu malau bentaknya sambil melempar kembali jarum itu ke arah datangnya, sebuah bayangan melompat dari balik pohon. Hehehe, luar biasa, gadis nan cantik yang sedang mekar, ternyata ada isi, kamu lelaki ceriwis, apa yang kamu lakukan di situ? Hehehe, mulutmu sangat indah dan menawan, kamu seing jika dilewatkan, ujar lelaki berumur itu, ia bergerak cepat hendak menangkap Cilan, namun Cilan mengelak dan melancarkan serangan balasan, lelaki itu terkejut dan coba menangkap tangan Cilan. Plak, UGH, tangan Cilan laksana kilat mengelak dan tautau sudah menampar pundak lelaki itu, lelaki itu mengeluh terkejut, ia tidak menyangka akan segesit itu gadis yang hendak berumur dewasa di hadapannya ini. Lelaki itu tidak lagi memandang remeh, dan ia pun bergerak cepat untuk menundukkan mangsanya, Cilan dengan lincah mengelak dan membalas serangan lelaki itu dengan tidak kalah dasyatnya, lelaki itu makin penasaran karena hingga 20 jurusia tidak mampu menyentuh gadis muda ini, sementara liutan keluar dari kamar mandi, dan segera mendekat untuk melihat pertempuran yang melibatkan kakaknya di halaman belakang itu. Lelaki itu terpaksa berkebuat pergi, karena ia jadi gentar setelah melihat kemunculan liutan, gadis ini saja sudah bisa mengimbanginya, bagaimana kalau adiknya ikut menyerang, atau bagaimana jika ayah kedua anak ini datang, tentunya ia akan jadi pecundang yang mencari penyakit, pikirnya sambil meninggalkan tempat itu. Siapa dia itu cicitannya liutan? Entahlah, ia tiba-tiba membokong dengan jarum, jawabnya sambil mengusap keringatnya apakah cici baik-baik saja? Aku, ah, kepalaku pusing, keluhnya dan tubuhnya limbung, liutan hendak menangkap tubuh kakaknya, namun ayahnya sudah melompat dan menangkap tubuh cilan. Kenapa dengan cicimu tanci? Cici tadi berkelahi dengan seseorang. Sudah, mari kita cicimu ke kamar, ujar Hansaiku, lalu memondong putrinya dan masuk ke dalam likuan. Putriku kenapa ku kotanya bus yang cemas melihat putrinya di bopong suaminya? Lanji bertempur dengan seseorang, sahut saiku sambil membaringkan putrinya, dan memeriksanya dengan teliti. H.M.H., dia tidak apa-apa dan hanya pingsan, siang moi, dengan siapa cicimu bertarung tanci? Seorang lelaki seumuran dengan ayah, tapi dia melarikan diri ayah, dan kata cici sebelum pingsan, lelaki itu membokongnya dengan jarum. Mungkin dia jaiho acat, Koko, apakah tidak ada bekas luka Koko? Bisa jadi, terlebih dia menggunakan pemius, sahut saiku dan kembali memeriksa putrinya, dan tidak ada sedikitpun bekas luka, lalu saiku mengerahkan sedikit sinkangnya untuk mengusir hawa beracun dari tubuh putrinya. H.M.H., ah, desah cilan sambil membuka matu ayah, tiba-tiba kepalaku merasa pusing. Ya, ayah tahu, dan sekarang bagaimana perasaanmu sudah tidak pusing lagi, ayah? Bagaimana laki-laki itu tiba-tiba menyerang mutanci? Lelaki hendak bermaksud kotor padaku ibu, kata-katanya sangat ceriwis, tapi untungnya ia dapat aku atasi hingga ia melarikan diri. Lalu jarum yang digunakannya, apa tidak mengenaimu? Tidak ibu, aku berhasil menangkapnya dan melemparkan kembali kepadanya, bagaimana orangnya lanji? Tanya hansai ku. Orangnya sepantaran dengan ayah, ia menyandang pedang beronce merah di gagangnya, sinkangnya kuat dan sepertinya tidak di bawahku ayah. H.M.H., baiklah, sekarang kalian di sini saja, ayah dan ibu hendak mandi sebentar, ujar saiku, lalu suami istri itu keluar untuk membersihkan diri. Hansai ku mencoba menyelidiki para tamu, namun sampai larut malam, ia tidak menjumpai laki-laki seperti yang digambarkan putrinya, hal itu jelas karena lelaki itu setelah meninggalkan pertarungan langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengemasi barangnya dan meninggalkan kota Hang Si dari pintu sebelah timur, akhirnya hansai ku masuk kembali ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, keluarga Han melanjutkan perjalanan, hansai ku membawa keluarganya keluar dari gerbang timur, menjelang siang hansai ku dan keluarga sampai di pinggir sebuah hutan, hansai ku berhenti. Kenapa kita berhenti? Koko tanya istrinya. Paman ku wanpeng tinggal dalam hutan ini, aku tidak tahu apakah ia masih tinggal di sini. Sebaiknya kita lihat saja Koko, ujar bus yang sambil turun dari dalam kereta, cilan dan liutan juga turun. Kalian tunggulah sebentar di sini, aku akan coba lihat ke dalam hutan, ujar Saiku. Han Saiku masuk ke dalam hutan, gerakannya cepat dan gesit masuk lebih jauh ke dalam hutan, tidak berapa lama, ia melihat pondok yang bersih dan di halamnya banyak ditumbuhi bunga botan, melihat halaman yang tertata rapi, menandakan pondok itu berpenghuni. Paman panggil Saiku, dan tidak lama daun pintu terbuka, seorang lelaki tua berumur 60 lebih keluar, Han Saiku langsung berlutut setelah melihat pamannya yang keluar. Apakah itu kamu kuji ujarwan peng sambil menuruni anak tangga benar pengsiok, anak datang untuk berkunjung. Hehehe, hahaha, oh anakku, setelah hampir 20 tahun, kamu datang lagi, ujarwan peng mendekati keponakannya dan ia menarik bahu Saiku dan memeluknya dengan hati rindu, dan tidak terasa air matanya berderai. Bagaimana keadaan syok selama ini? Aku baik dan sehat kuji, lalu bagaimana dengan kamu, nak? Anak juga sehat siok, dan di luar hutan ini, anak membawa anak dan istri siok. Oh, begitukah, mari, mari kita ke sana, ujarwan peng dengan nada sesak, ia melompat dan berlari cepat menuju ke luar hutan, dan diikuti Saiku. Bu Siang dan kedua anaknya menunggu di atas kereta, dua bayangan muncul dari dalam hutan, itu ayah ibu teriak liutan. Siang Moi, ini adalah peng siok, dan siok, ini adalah istri kubu siang, dan kedua anakku. Hahaha, sungguh aku merasa bahagia bertemu kalian anak mantu dan kalian dua cucuku, ujar Wan Peng dengan rasa haru bahagia yang tidak terlukiskan. Wan Peng dan keluarga keponakannya kembali ke pondok, pertemuan itu demikian hangat dan mengembirakan. Siokong kenapa tinggal di dalam hutan, kenapa tidak di kota Hang Si? Tanya liutan. Hahaha, siokong sudah merasa betah di sini, Tanji. Siokong sudah berapa lama tinggal di dalam hutan ini? Selah cilan HMH, siokong sudah 25 tahun tinggal di sini. Betul Lanji, dan ayah juga pernah tinggal di sini menemani siokong. Hahaha, HMH, kemanakah kamu setelah meninggalkan Paman Kuji? Saya terus berkelana Paman, hingga sampai ke kota Kunming, dan bertemu dengan Siang Moi dan menikah dengannya. Jadi kalian tinggal di Kunming Kuji? Benar siok, dan aku bekerja membuka likuan di sana, HMH, bagus sekali kehidupanmu Kuji. Berkat doa dan pengajaran siok, aku berusaha untuk tidak menyimpang. Hehehe, syukurlah Kuji, Paman lega dan bangga dengan keadaanmu sekarang, dan kedua cucuku ini memiliki orang tua yang bisa jadi anutan. Kuji, perjalanan yang jauh ini, tentunya tidak hanya untuk mengunjungiku bukan? Benar siok, tujuan perjalanan ini untuk mengunjungi kerabatku dan memperkenalkan keluarga ku, dan aku sangat kegembira ternyata masih dipertemukan dengan siok. Selain ke sini, ke mana lagi engkau akan pergi? Kami hendak ke Hwang San untuk bertemu dengan ongko, lalu ke kota Bicu untuk bertemu dengan ayah, setelah itu ke kota Kaifeng untuk bertemu dengan Siao Taihaplunko. Perjalanan yang sangat mulia anakku, niatmu untuk penyambungan kembali ikatan dengan ayahmu Bun Liong Taihaplunko. Dan tujuanmu ke Kaifeng juga untuk menemui saudaramu, membuat Paman merasa bangga anakku, tapi benarkah Siao Taihaplunko ada hubungan dengan kita? Benar Paman, bahkan Lungko adalah anak tertua dari ayah. H.M.H., tidak kusanggakah Siao Taihaplunko jadi kerabat kita, dia adalah manusia luar biasa, Bang Cu Liok Lim yang sakti dan bersahaja. Sio Kong, kenapa tidak tahu dengan lunpek? Tanya Cilan sedikit heran mendengar pemikraan ayahnya dengan sokongnya. Hehehe, karena sokong menyepi di sini, dan lunpekmu itu adalah saudara seyahnya ayah kalian. Benar Lanji, dan kalian ketahuilah, bahwa baik Lungko maupun Ongko adalah saudara seayah, ayah tidak punya saudara kandung, tapi hanya memiliki saudara seayah. Selain Lungko dan Ongko, apa masih ada lagi saudara yang lain selabu siang? Benar siangmui, selain dari Lungko dan Ongko, saudaraku yang lain adalah adik-adik yang berada di Bicu, kemudian Liangko yang bernama Hanoke Liang. Benar mantu, dan supaya jelas bagimu dan anak-anakmu, ketahuilah, bahwa suamimu dan paman dulunya orang yang menyimpang, tapi bersyukurlah kalian bahwa Tian merubah hati hambanya, hingga engkau dapat suami yang sudah berubah, dan untuk itu tetaplah engkau kuat mengawal suamimu, jangan jerak untuk mengingatkannya. Sekarang jelaslah bagiku Gakau, dan aku bangga dengan suamiku, Siok Kong, apakah lunpek lebih sakti dari ayah selaliutan? Hehehe, hahaha, kalau itu coba kita tanya apada ayahmu, dan kita dengar apa jawabannya. Tanji, pertanyaanmu ada-ada saja, jelaslah lunpekmu lebih sakti dari ayah, ilmu lunpekmu tidak dapat diukur. Oh, kalau begitu, ayah izinkanlah aku belajar pada lunpek. Ih, kamu ini kan manja, apa sanggup berpisah dengan ibu, hah, selacilan, liutan melengak melihat ibunya yang tersenyum. Hansaiku sekeluarga tinggal bersama pamannya selama dua hari, mereka berangkat di lepas wanpeng di luar hutan, kereta kuda berjalan perlahan melintasi jalan menanjak, Hansaiku duduk di depan bersama istrinya. Kuko, bagaimana sih sebenarnya keluarga yang akan kita kunjungi ini, bagaimana saudara seayah ini bisa banyak, dan masa kelam koko benarkah itu? H.M.H., memang demikianlah siang moi, dan dengarlah, ayah kami memiliki banyak hubungan dengan perempuan, selain dari istri ayah yang sekarang, yaitu ibuku, ibu K.W.I.O.G., ibu O.K.I.L.I.N.G., bahkan jauh sebelum itu dengan ibunya Han Fe Ilun. Maksudnya, selain dari istri Gak Kau yang sekarang, orang-orang tua itu tidak menikah dengan Gak Kau selabu siang, Hansaiku mengangguk. Dan ibu-ibu kami bertiga sangat memusuhi ayah, dan mendidik kami untuk mencelakakan ayah, kami hidup di dunia hitam dan berbuat semaunya, tapi Panji Hektu yang kami bina itu ambruk dengan kemunculan Lunkohan Fe Ilun, setelah tiga suhu, kepga ibu kami, dan kami sendiri dikalahkan Lunkoh, bahkan tiga suhu tewas, kami tidak berkutik, dan yang menyedihkan ibu-ibu kami tewas di tangan ayah, sejak itu kami berpisah, tapi syukur aku bertemu dengan Paman Wanpeng yang satu-satunya adik ibuku, ia memberikan penerangan padaku. Apakah menurut Kuko, Ongko dan Liangko sudah berubah? Hal itu aku tidak tahu, siang moi, tapi bagaimanapun, keduanya adalah saudaraku, jadi apapun karakternya, kita akan tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Lalu bagaimana dengan Lunkoh, apakah dia orang baik? Benar, Lunkoh adalah orang baik yang bersahaja, dia adalah Beng Cu Pek Tu, dia sastrawan yang banyak hikmat, jawab Han Saiku mengenang wajah Han Fe Ilun saat bertemu di kota Chang'an. Sebulan kemudian, Han Saiku dan keluarga memasuki kota Wangsan, Han Saiku berhenti di depan sebuah rumah yang tergolong besar, seorang perempuan sedang duduk santai menikmati sembilir hembusan angin di kesenjaan itu, ia berdiri saat melihat kereta kuda berhenti di depan rumahnya, Han Saiku turun bersama anak dan istrinya. Maaf, apakah Hon Kwe Ilun masih menempati rumah ini? Maaf, saudara ini siapa? Tanya siang ke An Hoa. Aku adalah Han Saiku, adik dari Hon Kwe Ilun, dan ini adalah anak dan istriku. Oh, begitukah, Mar, Mari masuk Kute, saya adalah istri dari Ong Kwe. Terima kasih Soso, Sahut Han Saiku, lalu mereka masuk dan duduk di ruang tengah. Bagaimanakah keadaan keluarga di sini, dan kemanakah Hon Kwe, Soso HMH? Sebenarnya Hon Kwe sudah lama pergi, sejak 13 tahun yang lalu. Heh, bagaimana bisa, kenapa ia meninggalkan Soso dan keluarga? Ong Kwe awalnya hidup dengan mewah, kota Wangsan diperas, dan menjadi kota mati, dan itu menyebabkan Lun Kwe datang kemari untuk memperingatkannya, semua harta dikembalikan pada warga, dan Ong Kwe tidak terima, dan dengan marah meninggalkan kota. Apakah Hon Kwe tidak pernah balik ke sini? Sampai hari ini, dia belum pernah kembali, tapi perlu kamu ketahui kute, Ong Kwe buta saat pergi, bagaimana Ong Kwe bisa buta? Seminggu sebelum kedatangan Lun Kwe, kami didatangi oleh seorang kakek yang mengaku Soso kalian, dan mereka membicarakan sebuah kitab, dan mungkin terjadi ketegangan antar keduanya, akhirnya Ong Kwe mengalami kebutaan. Apakah Ong Kwe berkelahi dengan kakek itu? Tidak, tapi kakek itu luar biasa, matanya berwarna merah, dan hanya beradu pandang dengan Ong Kwe, telah mengakibatkan Ong Kwe buta. Lalu apa yang terjadi, Soso? Kakek itu berada di sini satu mala, dan mengobati mata Ong Kwe, seminggu setelah ia pergi, Lun Kwe datang, dan ia marah lalu pergi dan tidak pernah kembali, bahkan tiga tahun yang lalu Liang T. datang untuk mengunjunginya. Liang Kwe ke sini, apakah Soso tahu di mana ia tinggal? Katanya ia tinggal di kota Sinyang, tapi ia segera pergi ke Chang'an di mana kakek itu tinggal, di Chang'an, di mana tepatnya Soso? Di Hoa Kwe itu yang saya dengar dari pembicaraan Ong Kwe dengan kakek itu. Han Saiku merasa penasaran dengan sosok yang menjadi susok mereka itu, kemudian Saiku mengalihkan pembicaraan mengenai keadaan Ong Hujin Selam ini, Han Saiku tinggal selama tiga hari di rumah Kwe I Ong, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke kota Bicu, tempat di mana ayahnya tinggal.